Wang Hong bergegas ke depan, tangannya yang besar seperti cakar elang, meraih Zhao He, dan berteriak, jangan bicara omong kosong, jatuhkan dia dulu. Delapan komandan lainnya yang mengelilingi Zhao He juga segera menyerbu ke depan. Untuk sesaat, pertempuran Ki melonjak di tempat ini, dan kekuatan seni pertempuran menyapu ke segala arah. Dong Zheng Yang dan Lionhead Eagle dengan bijaksana mundur. Karena mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sepuluh komandan. Desir. Yan Nanshan mendarat di samping Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka itu adalah Zhao He. Qin Fei Yang berkata, saya juga tidak menyangka. Tapi dia sangat bingung. Karena itu adalah Zhao He, mengapa Tuan Muda Ketiga Cao dan Sue Hu Yun mengatakan bahwa Zhao He bersama mereka kemarin. Yan Nanshan juga memperhatikan Dong Zheng Yang dan mengerutkan kening, Fei Yang, mengapa kamu bekerja dengannya? Qin Fei Yang berkata, untungnya, saya bekerja dengannya, jika tidak, saya tidak akan bisa menjebak Zhao He. Jiwa pertempuran Dong Zheng Yang sebenarnya mampu menjebak Zhao He. Kemampuan bawaan semacam ini membuatnya merasa sangat tidak percaya. Yan Nanshan memandang Dong Zheng Yang dengan heran. Untuk bisa menjebak Zhao He, sepertinya monster dari keluarga Dong ini sebenarnya bukanlah karakter yang sederhana. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan tersenyum, dengan sembilan komandan di sini, Zhao He tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Sekarang kamu bisa bernapas lega. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Yan Nanshan terkejut. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu lupa apa yang terjadi kemarin? Setelah diingatkan oleh Qin Fei Yang, Yan Nanshan tiba-tiba menyadari. Kemarin, mereka bisa saja menangkap Zhao He, tetapi kekuatan misterius tiba-tiba turun dan menyelamatkan Zhao He. Hari ini, kekuatan misterius itu mungkin akan muncul kembali. Yan Nanshan bertanya dengan suara rendah, mungkinkah Zhao He punya kaki tangan? Qin Fei Yang berkata, saya juga tidak tahu, tapi kita harus berhati-hati. Di mana orang tua itu? Yan Nanshan menggelengkan kepalanya, dia hanya meminta sembilan komandan untuk datang, saya tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ah, saat ini, jeritan menyakitkan terdengar. Menghadapi sembilan panglima besar, Zhao He bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak hanya jiwa pertarungannya yang hancur, tetapi tubuhnya juga dipenuhi luka. Lebih-lebih lagi, topeng di wajahnya juga telah hancur, dan penampilan aslinya terlihat di mata semua orang. Qin Fei Yang berkata, senior, tolong jangan bunuh dia. Wang Hong berkata, kami tahu. Kesembilan komandan itu menyerang ke depan sekali lagi. Zhao He sudah berada di ujung tanduk. Qin Fei Yang, jangan berpuas diri. Cepat atau lambat, kamu akan jatuh ke tangan orang lain. Zhao He meraung histeris, matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Kalau begitu aku akan menunggu. Qin Fei Yang mencibir. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kekuatan misterius itu muncul kembali. Siapa? Wang Hong dan yang lainnya sangat marah. Mata Qin Fei Yang dan yang lainnya juga berbinar saat mereka mengamati sekeliling. Namun sejauh yang dia bisa lihat, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Zhao He, sebaliknya, sangat gembira. Tapi saat ini, sesosok tua terbang keluar dari puncak gunung di bawah. Itu adalah Master Akademi. Dengan lambayan tangannya, kekuatan tertinggi melonjak dan meledak menuju kekuatan misterius. Ledakan. Ditemani ledakan yang menghancurkan bumi, kekosongan mulai terdistorsi. Ketua Akademi juga mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Namun matanya seperti obor ketika dia mengamati pegunungan di bawah dan berteriak, siapa itu? Jangan bersembunyi seperti pengecut. Namun, tidak ada balasan. Wang Hong dan sembilan komandan lainnya juga mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Zhao He. Semua orang menunggu beberapa saat, tetapi kekuatan misterius itu tidak muncul lagi. Aneh. Kapan keberadaan yang begitu kuat muncul di negara spiritual? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Astaga. Master Akademi maju selangkah dan mendarat di depan Qin Fei Yang, menghela nafas. Orang ini misterius dan tak terduga. Saya khawatir tidak mudah untuk menangkapnya. Bahkan, setelah menerima pesan tersebut, dia langsung bergegas menghampiri. Namun, dia bersembunyi di kegelapan dan tidak menunjukkan dirinya. Tujuannya tentu saja untuk menangkap orang misterius ini, tapi sayangnya, dia masih gagal. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao He yang ditangkap oleh Wang Hong. Matanya bersinar. Astaga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan Zhao He, lalu berkata, Katakan padaku, siapakah orang misterius itu? Zhao He berkata, Saya tidak tahu. Qin Fei Yang mencibir. Dia menyelamatkanmu dua kali, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Dia harus menjadi kaki tanganmu. Ku bilang aku tidak tahu, jadi aku tidak tahu. Hari ini, aku jatuh ke tanganmu. Bunuh aku jika kamu mau. Ayo. Zhao He menatap dingin ke arah Qin Fei Yang, matanya dipenuhi kebencian. Zhao dia sepertinya tidak berbohong. Lalu kenapa orang misterius ini menyelamatkannya? Qin Fei Yang mengerutkan alisnya. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Master Akademi melirik Qin Fei Yang, lalu Tuan Muda Ketiga Cao dan Sui Hui Yun, dan bertanya, Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Mata mereka bergetar ketika mereka buru-buru berkata, Tuan, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Mohon selidiki. Kepala Akademi berkata, Lalu bagaimana Anda menjelaskan situasi kemarin? Tuan Muda Ketiga Cao berkata, Bawahan ini juga tidak bisa memahaminya, karena Zhao He memang bersama kita kemarin, mengejar monster alam ahli perang. Sui Hui Yun juga bingung, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak bersama kita. Semua orang memandangnya dengan curiga. Sui Hui Yun berkata, Awalnya, Zhao He memang bersama kami, tapi kemudian, kami berpencar untuk mengejar binatang itu. Ya ya ya. Aku juga ingat, memang benar begitu. Sepertinya Zhao He memanfaatkan waktu ini untuk kembali ke ibu kota untuk melakukan kejahatan. Kata Tuan Muda Ketiga Cao. Kepala Akademi memandang Zhao He dan berkata, Apalagi yang ingin kamu katakan? Zhao He berkata, Pemenangnya adalah Raja, yang kalah adalah pencurinya, Apalagi yang bisa saya katakan. Astaga! Dong Zheng Yang mendarat di samping Ketua Akademi dan membungkuk, Master Akademi, Dia membunuh banyak sekali anggota keluarga Dongku. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri, Tolong penuhi keinginanku. Tidak, biarkan aku yang menanganinya. Niat membunuh melintas di mata Qin Fei Yang. Serigala bermata putih hampir mati di tangan orang ini, Hutang darah ini harus dibayar. Kepala Akademi memandang Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang, Merenung sejenak, Lalu menoleh ke Wang Hong dan memerintahkan, Bawa Zhao He ke penjara dulu. Master Akademi, Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang berbicara pada saat bersamaan. Kepala Akademi berkata, Tidak perlu bicara lebih banyak, Orang tua ini punya keputusannya sendiri. Ya, Keduanya membungkuk, Tapi mata mereka dipenuhi kengganan. Astaga! Wang Hong membuka gerbang teleportasi dan mengantar Zhao He ke penjara. Master Akademi juga pergi bersama delapan komandan lainnya. Yan Nanshan menghibur, Fei Yang, Karena ketua Akademi melakukan ini, Dia pasti punya alasannya sendiri. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia adalah ketua Akademi, Apakah aku berani mengingatnya? Qin Fei Yang mendengus dingin. Mendesah. Dong Zheng Yang menghela nafas dalam-dalam dan memandang Qin Fei Yang, Kerjasama kita berakhir di sini. Jika ada kesempatan untuk membunuhmu di masa depan, Saya tidak akan sopan. Hati-hati. Qin Fei Yang berkata, Kapan saja. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Dong Zheng Yang mencibir dan membuka gerbang teleportasi untuk pergi. Yan Nanshan mengerutkan kening, Fei Yang, Apakah dia meminum pil naga kuning sembilanku untuk menerobos menjadi ahli perang? Qin Fei Yang mengangguk. Yan Nanshan berkata dengan marah, Apakah kamu bodoh? Dia musuhmu, Kamu memelihara harimau, Tahukah kamu? Dengan bakat Qin Fei Yang, Tidak lama lagi dia bisa mengejar Dong Zheng Yang. Tapi sekarang, Qin Fei Yang secara pribadi membantunya menjadi ahli perang. Bukankah ini bermain api? Tidak apa-apa. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun Dong Zheng Yang telah menjadi ahli perang terlebih dahulu, Dia belum membuka pintu menuju potensinya. Selain itu, Dong Zheng Yang tidak memiliki seni pertarungan yang sempurna. Inilah perbedaannya. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengejar Dong Zheng Yang segera. Yan Nanshan memelototinya tanpa daya, Dan berkata, Lupakan, Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Qin Fei Yang berkata, Bantu serigala bermata putih memperbaiki lautan kesadarannya. Yan Nanshan berkata, Kalau begitu, Kamu harus mencari kepala istana. Aku akan kembali ke Ola Suci dulu. Jika kamu butuh sesuatu, Kirimi aku pesan. N. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah Yan Nanshan pergi, Elang kepala singa berkata, Nak, Aku pernah mendengar tentang serigala bajingan. Karena aku tidak ada urusan sekarang, Kenapa aku tidak menemanimu? Qin Fei Yang merenung sejenak, Dan berkata, Kirimkan pil potensial dan pil potensial kepada saudari terlebih dahulu. Jika saya membutuhkan bantuan Anda, Saya tidak akan sopan. Baik-baik saja maka. Elang berkepala singa tersenyum, Melebarkan sayapnya, Dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Pria misterius. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya Dan menatap pegunungan di bawah. Cahaya dingin muncul di matanya, Dan dia memasuki kastil kuno. Fatso langsung berkata dengan marah, Bos, Ini terlalu tidak adil. Zhao He melakukan kesalahan besar, Kenapa dia hanya di penjara. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu katakan padaku, Apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita bunuh dia dan balas dendam pada saudara Wolf. Mata Fatso bersinar dengan niat membunuh. Qin Fei Yang menghela nafas, Tuan-tuan mengetahui karakter kita Dan menebak bahwa kita mungkin melakukan ini, Jadi dia tidak akan membiarkan kita berhasil. Apa yang sedang dilakukan orang tua bajingan ini? Fatso mengerutkan kening, Sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Luhong berkata, Tenang, Kepala istana pasti punya alasannya melakukan ini. Jika tidak berhasil, Kami akan bertanya langsung, Saya yakin dia akan memberi tahu kami. Qin Fei Yang mengangguk. Fatso memandang Wei Zhong Yang dan berkata, Ini sudah berakhir, Dan dia tidak berguna lagi. Bukankah kita harus menyingkirkannya? Jangan bunuh aku. Tubuh Wei Zhong Yang bergetar, Dan dia buru-buru berlutut di tanah, Memohon, Qin Fei Yang, Aku hanya seorang cacat sekarang, Aku bukan ancaman bagimu. Mohon belas kasihan dan ampuni aku. Menyelamatkanmu. Qin Fei Yang berjalan dan mengirim Wei Zhong Yang terbang dengan sebuah tendangan. Dia menginjak perut Wei Zhong Yang dan mencibir, Jika aku tidak bersiap sebelumnya, Yi Yi dan bibi sue akan dibunuh olehmu. Apa menurutmu kamu masih bisa hidup? Mata Wei Zhong Yang dipenuhi kesedihan, Dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam keputus asaan. Qin Fei Yang berkata, Tapi jangan khawatir, Karena kamu sangat kooperatif, Aku akan membiarkan tubuhmu utuh dan membiarkanmu beristirahat dengan tenang. Mendesah. Wei Zhong Yang menghela nafas dalam-dalam, Menutup matanya, Dan berkata, Kalau begitu, Ayo. Cara mati seperti ini lebih baik daripada mati tanpa mayat utuh. Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Su Wei, Dan dengan lambayan ringan, Memotong leher Wei Zhong Yang. Berikutnya. 472. Di depan halaman Tuan Istana, Qin Fei Yang muncul begitu saja. Tuan rumah duduk sendirian di bangku batu, Berjemur di bawah sinar matahari dan menyeruput teh, Tampak sangat santai. Melihat Qin Fei Yang muncul, Dia terkeke dan berkata, Orang tua ini tahu kamu akan datang, Masuk. Qin Fei Yang berjalan ke halaman. Tuan Istana bertanya, Mau secangkir. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak sebebas Anda. Tuan rumah memegang cangkir teh, Menyesapnya, Dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Saya sudah sangat tua, Jika saya tidak menikmati hidup, Saya mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut, Apa maksudnya? Tuan Istana meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum, Apa yang ingin kamu ketahui? Qin Fei Yang bertanya, Mengapa kamu tidak membunuh Sao Hei? Tuan Istana tersenyum, Kamu orang yang cerdas, Bagaimana mungkin kamu tidak memikirkan alasannya? Qin Fei Yang mengerutkan kening, Menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Lalu matanya tiba-tiba berbinar, Kamu ingin menggunakan Sao Hei Untuk memancing orang misterius itu? Itu benar. Tuan rumah mengangguk, Mata lamanya berkedip dingin, Saya tidak akan membiarkan siapapun Menimbulkan masalah di keadaan spiritual, Karena orang ini membantu Sao Hei dua kali, Dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Sao Hei. Tuan tua, Kamu benar-benar pintar. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, Kebencian di hatinya juga lenyap. Tuan Istana berkata, Dibandingkan denganmu, Aku masih tertinggal jauh. Kamu mengarang fakta bahwa Kedua tetua keluarga Dong masih hidup. Qin Fei Yang tersenyum, Jika saya tidak mengatakan itu, Apakah Sao Hei akan menerima umpannya? Anak nakal yang licik. Tuan Istana menggelengkan kepalanya dan tertawa. Awalnya, Semua orang mengira Qin Fei Yang akan menyerah Setelah keluarga Dong dimusnahkan Dan petunjuknya terputus, Tetapi mereka tidak menyangka Dia akan segera membuang umpan lain. Pikiran anak ini sungguh menakutkan. Qin Fei Yang terkekeh. Kulitnya segera menjadi serius ketika dia berkata, Orang tua, Dimanakah orang yang kamu katakan Dapat membantu Raja Serigala Memperbaiki lautan kesadarannya? Tuan Istana berkata, Tanah reruntuhan. Apa? Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Prefektur menghela nafas. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Orang yang kubicarakan adalah anakku, Ayah Suanger. Jadi itu dia. Qin Fei Yang terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tapi bukankah dia sudah mati? Kepala Istana balik bertanya, Siapa yang melihat kerangkanya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ren Wu Shuang mencari reruntuhan Selama lebih dari 20 tahun, Tetapi dia masih tidak dapat menemukan kerangka orang ini. Penguasa Istana berkata, Jika kita tidak menemukan mayatnya, Itu berarti dia mungkin masih hidup. Qin Fei Yang memikirkannya dengan hati-hati, Lalu memandang kepala Istana dengan tatapan aneh dan bertanya, Tuan Tua, Anda tidak mungkin berpikir untuk meminta saya membantu Anda menemukannya, Bukan. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Itu benar. Meskipun Suanger belum bisa menemukannya selama beberapa dekade, Kamu berbeda. Kamu lebih penuh perhatian dan cakep daripada Suanger. Orang tua ini percaya bahwa kamu akan dapat menemukannya. Tentu saja, kamu tidak punya pilihan lain saat ini. Karena untuk menyelamatkan Rufian Wolf, Kamu hanya bisa menemukannya. Kepala Istana terkekeh, Seolah-olah dia sedang memegang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Sesaat kemudian, Dia menatap Manor Head dan mengangguk. Baiklah, aku pergi. Tapi aku ingin bertanya, Bolehkah aku menghancurkan reruntuhannya? Hmm. Kepala Istana tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan heran, Mengapa kamu berpikir seperti itu? Qin Fei Yang berkata, Karena reruntuhan itu seharusnya tidak ada sejak awal. Mereka yang pantas mati juga seharusnya tidak hidup. Orang tua ini tidak setuju dengan pandanganmu. Setiap tempat memiliki alasan keberadaannya. Sama seperti manusia, Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Lagi pula, Meskipun penduduk reruntuhan semuanya jahat dan tidak bisa ditebus, Ada juga orang baik. Jika kamu menghancurkan reruntuhannya, Bukankah mereka akan mati sia-sia? Kepala Istana bertanya. Ya, Memang ada orang baik, Tapi tahukah kamu kehidupan seperti apa yang mereka jalani? Tahukah kamu betapa kejamnya kondisi di sana? Suatu kali, Saya bertemu dengan seorang anak di reruntuhan. Dia bertanya apakah saya haus. Dia terlihat polos dan manis, Tapi air yang dia berikan padaku beracun. Coba pikirkan, Lingkungan seperti apa yang membuat anak yang tidak bersalah meracuni seseorang? Kin Fe Yang bertanya. Kepala Manor terdiam. Meskipun kata-kata Kin Fe Yang kejam dan tidak berperasaan, Itu adalah kebenaran. Kin Fe Yang melanjutkan, Daripada membiarkan mereka terus hidup dan menderita, Lebih baik bebaskan mereka secepat mungkin. Kepala Manor menggelengkan kepalanya, Tidak peduli apapun, Orang tua ini tidak setuju untuk membunuh mereka semua. Kin Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, Itu tergantung pada keputusanmu. Kepala istana merenung sejenak, Lalu menghela nafas, Bagaimana kalau begini, Pergilah ke reruntuhan terlebih dahulu. Mengenai hal ini, Orang tua ini harus mempertimbangkannya dengan serius. Sangat baik. Kin Fe Yang mengangguk, Lalu bertanya, Seperti apa rupa putramu? Kepala Manor melambaikan tangannya, Dan betelkinya melonjak, Mengembun menjadi sosok ilusi. Itu adalah seorang pria parubaya dengan tinggi sekitar 1,8 meter, Tidak gemuk atau kurus, Dan wajahnya yang terkena cuaca tampak sangat tegas. Penampilan orang ini rata-rata, Tapi dia memiliki karakteristik yang sangat jelas. Ada tanda berbentuk bulan sabit di antara alisnya, Seolah-olah ada permata putih yang bertatahkan di kulitnya. Kepala Manor berkata, Apakah kamu mengingatnya? Kin Fe Yang mengangguk. Saat ini, Seorang penjaga buru-buru berlari dan berteriak, Manor Head, Seseorang ingin bertemu denganmu. Hmm, Kin Fe Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Itu hanya seseorang yang ingin bertemu denganmu. Apakah perlu merasa cemas? Kepala Manor juga sangat bingung dan bertanya, Siapa itu? Lu? Penjaga itu tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Siapa ini? Kepala Manor mengerutkan kening. Penjaga itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Itu Lu Xingchen. Apa? Kin Fe Yang dan kepala istana berseru. Bagaimana mungkin? Bukankah Lu Xingchen sudah mati? Kin Fe Yang bertanya, Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah itu benar-benar Lu Xingchen? Penjaga itu menganggup dengan berat dan berkata, Ya, saya melihatnya dengan sangat jelas. Kepala Manor berkata, Biarkan dia datang menemui saya. Ya. Penjaga itu menjawab dengan hormat, Lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Kin Fe Yang memandang kepala istana dan bertanya, Apa yang terjadi? Kepala Manor menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Saat itu, Dia memang membunuh Lu Xingchen, Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul. Segera. Seorang pria muda berbaju ungu berjalan mendekat. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, Dengan penampilan yang mengesankan, Alis yang tajam, Dan temperamen yang luar biasa. Siapa lagi selain Lu Xingchen? Lu Xingchen berdiri di luar halaman, Membungko dan berkata, Salam, kakek ren. Kepala Manor berkata, Masuk. Mata Kin Fe Yang tertuju pada Lu Xingchen. Lu Xingchen berjalan ke halaman dan berkata, Sambil tersenyum, Saudara Kin juga ada di sini. Kin Fe Yang menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya ingin tahu apakah Lu Xingchen di depannya ini asli atau palsu. Kepala istana mengeluarkan batu mata surga, Meletakkannya di atas meja batu, Dan berkata, Tekan. Ya. Lu Xingchen berjalan, Mengulurkan lengannya, Dan langsung menekannya. Tapi setelah sekian lama, Batu mata surga tidak bergerak, Dan Lu Xingchen juga tidak berubah. Yang asli. Mata Kin Fe Yang bergetar. Kakek Ren, Aku tahu kamu sangat bingung. Kenapa aku tidak mati? Sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa. Saat saya merangkak keluar dari kubur, Saya juga merasa bingung. Dan saya juga menemukan bahwa kultifasi saya masih ada. Saya kira surga mengasihani saya dan tidak menerima saya. Lu Xingchen membungkuk dan berkata, Kultifasimu masih ada. Kin Fe Yang dan kepala istana saling memandang, Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Saat itu, Kepala istana secara pribadi melumpuhkan Lu Xingchen, Dan Kin Fe Yang juga melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, Lu Xingchen tidak hanya kembali dari kematian, Tetapi lautan kinya juga telah diperbaiki. Ini terlalu aneh, bukan? Kakek Ren, Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Apa yang terjadi di masa lalu adalah salahku. Kuharap kakek Ren bisa memberiku kesempatan Untuk membuka lembaran baru. Lagi pula, Aku satu-satunya yang tersisa di keluarga Lu sekarang. Kakek Ren, Bisakah kamu tega melihat keluarga Lu mati? Mengenai pertunanganku dengan Wu Shuang, Karena sudah dibatalkan, Aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku hanya ingin tetap hidup dan terus tinggal di kota. Dan saudara Kin, Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Setelah lolos dari kematian, Aku telah melihat segalanya. Ketenaran dan kekayaan hanyalah masa lalu. Saudara Kin, Saya dengan tulus berharap Anda dapat memaafkan saya. Lu Xingchen membungkuk dan berkata dengan ekspresi tulus. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Kepala Manor berkata melalui telepati, Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Kin Fe Yang mengangguk. Masalah ini terlalu aneh, Dan perlu waktu lama untuk menyelesaikannya. Kepala istana memandang Lu Xingchen dan berkata, Karena kamu tahu kesalahanmu dan sudah mati satu kali, Mari lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Adapun tujuanmu selanjutnya. Kepala istana merenung sejenak dan berkata, Ayo pergi ke istana bagian dalam. Terima kasih, kakek Ren. Lu Xingchen berkata dengan gembira. Mata kepala istana berbinar dan dia berkata, Tetapi sebelum kamu pergi ke istana bagian dalam, Kamu dan Kin Fe Yang harus pergi ke reruntuhan bersama-sama. Hem. Kin Fe Yang menoleh untuk melihat kepala istana dengan bingung. Lu Xingchen juga sedikit terkejut. Aku memintanya untuk pergi bersamamu Agar kamu bisa mengamatinya dengan cermat. Kepala istana diam-diam mengirim pesan telepati ke Kin Fe Yang. Kin Fe Yang sedikit mengernyit. Lu Xingchen bertanya dengan ragu, Kakek Ren, mengapa kita pergi ke reruntuhan? Kepala istana berkata, Kamu tidak perlu tahu apa-apa. Ikuti saja Kin Fe Yang. Tetapi, Lu Xingchen berkata dengan ragu-ragu, Aku pernah mendengar tentang reruntuhan itu. Mudah untuk masuk, Tapi sulit untuk keluar. Kepala istana tersenyum tipis, Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kin Fe Yang punya cara. Lu Xingchen terkejut. Dia menoleh ke arah Kin Fe Yang, Menangkupkan tangannya, Dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku harus merepotkan saudara Kin Untuk menjagaku di masa depan. Tidak masalah. Kin Fe Yang tersenyum tipis. Kepala Manor melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi. Pada saat yang sama, Dia diam-diam mengingatkan Kin Fe Yang Untuk berhati-hati di jalan. Mata Kin Fe Yang berkedip saat dia membuka pintu teleportasi Dan memimpin untuk masuk. Lu Xingchen segera mengikuti. Ketika portal tersebut menghilang, Kepala istana juga membuka portal Dan langsung turun ke langit Di atas pemakaman istana dalam. Setelah melirik kuburan Lu Xingchen, Dia melambaikan tangannya dan langsung menggali kuburannya. Tidak ada seorang pun di dalam. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang salah? Kepala Manor mengerutkan kening, bingung. Fiuh! Setelah beberapa saat, Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, Sepertinya saya hanya dapat menyelidikinya dari Lu Xingchen sendiri. Saya hanya berharap Kin Fe Yang dapat menemukan sesuatu. Setelah mengisi kuburan, Dia langsung meninggalkan pemakaman istana dalam. Ia pun memerintahkan para penjaga yang mengetahui hal itu untuk diam. 473 Di perbatasan antara White County dan Stoney County, Jurang tak berdasar terbentang di seluruh daratan. Bada hitam bersiul, Mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Di atas jurang, Sebuah jembatan rantai besi kuno mengarah ke ujung yang lain. Jembatan itu berkarat dan memancarkan aura kuno dan misterius. Desir. Dalam kehampaan di atas jembatan, Dua sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah Kin Fe Yang dan Lu Xingchen. Jurang yang gelap, Badai yang mengguncang, Dan jembatan rantai besi kuno yang lebarnya hanya cukup untuk dilalui satu orang. Murid Lu Xingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil saat melihatnya. Ekspresi Kin Fe Yang sangat tenang. Lu Xingchen menoleh ke arah Kin Fe Yang. Melihat ekspresi tenang Kin Fe Yang, Dia bertanya dengan curiga, Saudara Kin, Mengapa kamu tidak terkejut sama sekali? Kin Fe Yang berkata, Saya pernah kesini sekali. Apa? Lu Xingchen memandangnya dengan tidak percaya. Ayo pergi. Kin Fe Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, Dia menuki ke bawah dan mendarat di depan jembatan. Lu Xingchen juga mendarat di samping Kin Fe Yang. Melihat jembatan rantai besi di depannya, Matanya penuh ketakutan. Jangan khawatir, Tidak akan ada bahaya apapun di dalam. Kin Fe Yang melangkah ke jembatan rantai besi dan berjalan menuju sisi lain tanpa tergesa-gesa. Lu Xingchen buru-buru mengikutinya. Setelah berjalan jauh dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Dia diam-diam menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, Sepertinya hubunganmu dengan kakek Ren tidak biasa. Mata Kin Fe Yang berbinar, Dia tersenyum tipis dan berkata, Hubunganku dengan pemimpin prefektur murni didasarkan pada kepentingan. Tidak sepertimu, Dia melihatmu tumbuh dan memperlakukanmu seperti keluarga. Keluarga. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kakek Ren dan aku memang seperti kakek dan cucu. Namun, karena kesombonganku, hubungan kami menjadi semakin jauh. Pada titik ini, Lu Xingchen menghela nafas. Aku yang memintanya, aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Kin Fe Yang meliriknya dari sudut matanya. Mengapa Lu Xingchen merasa menjadi orang yang benar-benar berbeda? Jika dia tidak menggunakan batu mata surga untuk memverifikasi identitasnya, dia pasti akan curiga ada seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Lu Xingchen saat ini bahkan lebih sulit dihadapi dibandingkan Lu Xingchen sebelumnya. Lu Xingchen menenangkan diri dan bertanya dengan curiga, Saudara Kin, mengapa kita datang keruntuhan kali ini? Mencari putra kepala istana. Kin Fe Yang tidak menyembunyikannya. Cepat atau lambat, Lu Xingchen akan mengetahuinya. Paman Ren. Lu Xingchen menatap kosong dan bertanya dengan heran, kapan dia datang keruntuhan. Kenapa aku tidak tahu? Kin Fe Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu selalu berada di ibu kota, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Saya tidak akan menyembunyikannya dari Saudara Kin. Dulu, saat Paman Ren tiba-tiba menghilang, kakek Ren tidak pernah maju untuk menjelaskan. Jadi selama ini, kami mengira sayangnya dia meninggal di luar. Tapi kami tidak menyangka dia akan datang keruntuhan. Kata Lu Xingchen. Kin Fe Yang memperlihatkan ekspresi kesadaran. Lu Xingchen bertanya, tahukah kamu mengapa Paman Ren datang keruntuhan? Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, kepala istana tidak pernah menyebutkannya. Itu aneh. Tempat ini sepertinya tidak memiliki harta karun. Wajah Lu Xingchen penuh kecurigaan. Tiga hari kemudian, Kin Fe Yang akhirnya menginjakan kaki di tanah keruntuhan lagi. Perjalanannya lebih menakutkan daripada berbahaya. Ini reruntuhannya. Lu Xingchen berdiri di sampingnya dan mengamati tanah terpencil di depannya. Wajahnya penuh kejutan. Kin Fe Yang menunduk dan merenung. Ren Wu Shuang mengatakan bahwa selama 20 tahun itu, dia telah mencari kemana-mana, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukannya. Lebih-lebih lagi. Saat itu, Ren Wu Shuang adalah murid raja reruntuhan dan terkenal di seluruh reruntuhan. Jika ayahnya ada di sini, dia pasti akan mencarinya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mencarinya. Ini berarti kemungkinan besar ayahnya tidak ada di sini. Dan di reruntuhan, selain tanah di depan mereka, hanya ada Black Abyss yang tersisa. Memikirkan hal ini, Kin Fe Yang berbalik dan menatap Black Abyss, matanya berkedip-kedip. Lu Xingchen berkata, apakah kamu curiga paman Ren ada di bawah sana? Ya, Kin Fe Yang mengangguk. Kerusakan badai hitam ini sangat mencengangkan. Saya khawatir kemungkinan dia berada di bawah sana tidak besar. Lu Xingchen melirik badai di jurang, lalu menoleh untuk melihat ke depan, dan berkata, ada kastil kuno di depan, ayo kita lihat dulu. Jika tidak ada, kita akan memikirkan cara untuk turun. Dan lihat. Kin Fe Yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah, ayo kita langsung pergi ke kota raja di reruntuhan. Ayah Ren Wu Shuang, sebagai putra kepala istana, pastilah sosok setingkat penguasa. Selama dia telah memasuki reruntuhan, maka sebagai penguasa tempat ini, raja reruntuhan harus mengetahuinya. Kecuali dia belum pernah menginjakan kaki di reruntuhan. Atau, dia langsung pergi ke Black Abyss. Kota Raja. Lu Xingchen tercengang, dan berkata dengan heran, ada kota raja di reruntuhan. Kin Fe Yang mengangguk. Memadamkan. Keduanya melangkah maju pada saat yang sama dan melaju menuju kastil. Akhirnya, ada orang lain di sini. Di puncak kastil, seorang pria lapis bajah hitam berdiri melawan angin, memandang Kin Fe Yang dan Lu Xingchen. Tapi tiba-tiba, pupil matanya mengecil, dan dia menatap Kin Fe Yang. Bagaimana mungkin dia? Bukankah dia sudah pergi? Kenapa dia memasuki reruntuhan lagi? Mata pria lapis bajah hitam itu dipenuhi rasa tidak percaya, dan di saat yang sama, ada jejak niat membunuh yang menusuk tulang. Keduanya tiba di depan kastil. Ketika dia melihat pria lapis bajah hitam itu, sedikit kecurigaan muncul di wajah Kin Fe Yang. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Lu Xingchen, sebaliknya, terkejut. Raja pertempuran bintang tiga. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Kin Fe Yang, mati. Pria berarmor hitam itu menatap mereka berdua, lalu tiba-tiba berteriak dan melompat ke bawah. Pertempuran Ki melonjak, dan dia menyerang ke arah Kin Fe Yang. Ah! Kin Fe Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia mengangkat lengannya dan membanting telapak tangannya ke udara. Betel Ki melonjak, berubah menjadi arus deras, dan bertabrakan dengan tubuh pria lapis bajah hitam itu. Ah! Langsung! Pria berarmor hitam itu menjerit dan terlempar, menabrak kastil di belakangnya. Ledakan! Dengan suara keras, sebuah lubang besar pecah di dinding. Lu Xingchen bingung, Saudara Kin, apakah kamu punya dendam dengan orang ini? Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya, juga merasa bingung. Bagaimana ini mungkin? Kin. Setelah berteriak marah, pria lapis bajah hitam itu berlari keluar, berlumuran darah, dan menatap Kin Fe Yang dengan kaget. Kin Fe Yang bertanya, kebencian mendalam apa yang kamu miliki terhadapku? Kamu sebenarnya tidak ingat. Akan lebih baik jika Kin Fe Yang tidak bertanya, tapi saat dia bertanya, pria lapis bajah hitam itu sangat marah, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Bicaralah dengan jelas. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Pria berarmor hitam itu berkata, dulu, saat ke menerobos masuk ke istana di kota raja, akulah yang membawamu menemui Panglima Besar. Hem. Kin Fe Yang tertegun, dan berusaha keras untuk mengingatnya sejenak. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Anda adalah Komandan Rong itu. Itu benar. Komandan Rong mengangguk. Kin Fe Yang berkata dengan heran, bukankah kamu ada di istana? Mengapa kamu berjaga di sini? Pria berbaju hitam itu berkata dengan marah, ini semua salahmu. Apa hubungannya denganku? Kin Fe Yang bingung. Saat itu, kamu membawa Ren Wushuang keluar dari reruntuhan. Ketika raja mengetahui hal ini, dia sangat marah dan menyalahkan Panglima Besar karena tidak menjagamu. Pada akhirnya Panglima Besar menjadikanku kambing hitam, maka raja mengirimku ke tempat ini. Tidak ada sumber daya maupun esensi ki di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan saja kultivasi saya tidak meningkat, bahkan mengalami kemunduran. Semua ini salahmu. Komandan Rong meraung. Eh. Kin Fe Yang tercengang. Dia memandang Komandan Rong dengan simpati dan menghela nafas. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu harus menyalahkan rajamu. Jika kamu tidak membawa pergi Ren Wushuang, apakah aku akan berakhir dalam keadaan seperti ini hari ini? Jangan mencoba mengabaikan tanggung jawab. Komandan Rong meraung. Kin Fe Yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Lalu apa yang kamu inginkan? Beri aku hidupmu. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Komandan Rong sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya saat dia dengan marah menyerang Kin Fe Yang. Balas dendam melahirkan balas dendam. Kapan itu akan berakhir? Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Komandan Rong. Kamu tidak bisa menyalahkan Saudara Kin untuk ini. Jangan ganggu aku tanpa henti. Siapa kamu? Komandan Rong berkata dengan marah. Tidak masalah siapa aku. Sekarang ada yang ingin kutanyakan padamu. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membunuhmu. Berhentilah main-main. Kamu hanyalah Kaisar Tempur Bintang Tiga, sementara Saudara Kin dan aku sama-sama Kaisar Tempur. Kamu bukan tandingan kami. Kata Lu Xing Chen. Kaisar Tempur. Mata Komandan Rong bergetar. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa ketika Kin Fe Yang memasuki Kota Raja, dia hanyalah seorang leluhur bela diri. Dia menerobos kerana Kaisar Tempur begitu cepat. Bukankah ini terlalu mengerikan? Dalam sekejap, Komandan Rong tercengang. Lu Xing Chen melambaikan tangannya dan bayangan ayah Ren Wu Shuang mengembun. Dia bertanya, Orang ini adalah Ren Du Xing. Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Jadi ayah dari Saudara Perempuan Murahan itu adalah Ren Du Xing. Kin Fe Yang bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap Komandan Rong, hanya untuk melihat Komandan Rong menatap Ren Du Xing dengan mata penuh keterkejutan. Jantung Kin Fe Yang berdetak kencang. Dia bertanya, Kamu kenal dia? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kata Komandan Rong. Kin Fe Yang sangat gembira dan buru-buru bertanya, di mana dia? Aku tidak tahu. Komandan Rong menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Lu Xing Chen mengerutkan kening. Tidak-tidak. Maksudku adalah Ren Wu Shuang juga mencari orang ini di reruntuhan. Aku hanya mendengarnya dari dia. Komandan Rong buru-buru menjelaskan. Kin Fe Yang dan Lu Xing Chen saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan kecewa. Mereka mengira telah menemukan keberadaan Ren Du Xing, namun mereka tidak menyangka bahwa itu hanyalah kegembiraan belaka. Ayo pergi ke kota kerajaan. Kin Fe Yang berkata dengan ringan, lalu melayang ke udara dan menyapu menuju kedalaman reruntuhan. Lu Xing Chen melambaikan tangannya dan langsung membunuh Komandan Rong. Kemudian, dia menyusul Kin Fe Yang dan bertanya sambil tersenyum, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kin Fe Yang berkata, dia pantas mati. Lu Xing Chen tersenyum dan bertanya, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi antara Anda dan Wu Shuang di sini? Kin Fe Yang tersenyum tipis. Bukan apa-apa, aku hanya diminta melakukannya. Lu Xing Chen tidak melanjutkan bertanya dan mengubah topik pembicaraan. Pagi selanjutnya, sebuah kota besar akhirnya memasuki pandangan mereka. Tembok kota Bobrok, bangunan kuno, dan jalanan berlubang. Semua itu membuktikan bahwa kota ini sudah ada sejak lama. 474. Diaulah tertentu di istana. Seorang pria parubaya sedang bersandar di kursi. Dia mengenakan jubah hitam. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Dua pelayan cantik sedang memijat bahu dan kakinya, ekspresi kenikmatan di wajah mereka. Komandan, keluarlah dan hadapi kematianmu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Hem. Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Kedua pelayan itu juga kaget. Siapa yang berteriak di luar? Apakah kamu mencari kematian? Pria parubaya itu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar aula dengan berani. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dua pemuda berdiri berdampingan di langit. Itu adalah Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen. Itu kamu. Pria parubaya itu melirik mereka berdua dan mengunci pandangannya pada Qin Fei Yang. Matanya berkilat dingin. Qin Fei Yang berkata, Benar, ini aku. Pria parubaya itu berkata, Kamu masih berani memasuki reruntuhan. Menurutmu tempat apa ini? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, Hentikan omong kosong itu. Hari ini, kita di sini untuk menyelesaikan masalah di masa lalu. Kamu sangat percaya diri. Sepertinya kamu telah melangkah ke ranah kaisar tempur, tapi ini bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Niat membunuh di mata sang komandan melonjak. Dengan aura yang mengejutkan, dia bergegas menuju Qin Fei Yang. Kaisar tempur bintang dua. Lu Xing Chen tercengang. Dia segera mundur ke samping dan menyilangkan tangan di depan dada. Sudut mulutnya mengerucut dengan sedikit keceriaan. Aku bukan lagi Qin Fei Yang di masa lalu. Membunuhmu sekarang semudah membalikkan tanganku. Qin Fei Yang mencibir. Dia mengaktifkan imperial windstep dan langsung mendarat di atas kepala komandan. Dia menginjak kepala komandan. Bang! Ah! Komandan segera berteriak ketika darah mengalir dari kepalanya. Seluruh tubuhnya seperti meteorit saat ia menembak ke bawah. Ledakan. Dirini suara keras, dia menabrak aula utama. Aula utama rata dengan tanah dalam sekejap. Debu dan asap mengepul menutupi segala arah. Kekuatan yang sangat kuat. Para penjaga dan pelayan yang bergegas setelah mendengar berita itu semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka pucat pasi. Bajingan terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu dan menggiling tulangmu menjadi debu. Panglima besar bergegas keluar dari reruntuhan. Matanya merah, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Apakah kamu ingat bagaimana kamu mengancamku saat itu? Dia bahkan memintaku untuk menyerahkan belati itu. Setiap anjing punya harinya masing-masing. Kamu mungkin tidak pernah mengira aku akan melampauimu secepat ini. Tubuh Kinfei yang bergetar. Pedangki berwarna merah menyembur keluar dan berubah menjadi badai yang menyapu langit. Bangunan-bangunan di bawahnya seperti pohon-pohon layu, hancur satu demi satu. Berhenti. Saat ini, terdengar teriakan nyaring. Kemudian, sosok hitam muncul dari aula besar di kejauhan dan melintas seperti kilat. Panglima besar meraung, yang mulia, dia adalah Kinfei yang, cepat bunuh dia. Hah! Kinfei yang mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, badai penghancur dunia turun, melanda Panglima besar. Ah! Langsung! Raungan kesakitan terdengar dan menyebar ke segala arah. Panglima besar tersapu badai, dan potongan bila angin dengan kejam memotong dagingnya. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apa kamu tidak mendengarku? Raja Runtuhan sangat marah. Dengan lambayan tangannya, Ki pertempuran hitam muncul. Seperti ular piton raksasa, ia langsung menuju ke arah Kinfei yang. Murid Lu Xingchen sedikit mengerut saat dia mengingatkan, kultifasinya harus berada di Kaisar Perang Bintang Delapan. Saudara Kin, berhati-hatilah. Kaisar Perang Bintang Delapan. Bukannya aku tidak punya kekuatan untuk bertarung. Kinfei yang mengangkat lengannya, mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan berkata tanpa ekspresi, kembali ke Runtuhan. Kekuatan tak terlihat menyebar dan meraung ke langit, bertabrakan dengan pertempuran Ki. Langsung, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Kinfei yang dan Raja Runtuhan masing-masing mundur setengah langkah, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Raja Runtuhan juga mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah pria berkulit hitam. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki rambut hitam panjang menutupi bahunya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan. Namun, dia mengenakan topeng hitam di wajahnya, menutupi penampilan aslinya. Hanya matanya yang terlihat. Mata itu sehitam tinta, seperti dua lubang hitam tak berdasar. Mereka dipenuhi dengan sifat iblis yang menakjubkan, seolah-olah mereka dapat menyedot pikiran seseorang. Raja, selamatkan aku. Teriakan minta tolong Panglima Besar terdengar. Badai pedang kita tanpa ampun menghancurkannya. Tidak hanya tubuhnya yang dimutilasi parah, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Raja Runtuhan melirik Panglima Besar, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, biarkan dia pergi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Apakah Anda bisa? Qin Fei Yang memandangnya dengan dingin. Arogan. Raja Runtuhan sangat marah. Kedua tangannya tiba-tiba terulur, dan kipertempuran hitam pekat muncul, seperti air terjun besar, mengalir melawan arus. Dalam sekejap. Di atas kepalanya, bulan purnama hitam besar muncul. Lu Xingchen mengerutkan kening dan berkata, Saudara Qin, kipertempurannya adalah atribut alami, kekuatan kegelapan. Sifat mematikannya sangat mencengangkan. Jika Anda membutuhkan bantuan, katakan saja. Jangan memaksakan diri. Atribut gelap. Qin Fei Yang bergumam, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, untuk saat ini, tidak. Tebasan bulan hitam. Raja Runtuhan berteriak. Dentang. Banyak bila tajam berwarna hitam tersapu dari bulan purnama. Mereka padat dan membawa ketajaman yang mencengangkan saat menebas ke arah Qin Fei Yang. Desir. Qin Fei Yang menggunakan langkah pantom dan menghindar ke samping. Suara mendesing. Namun, bila tajam hitam itu juga berputar di udara dan terus menyerangnya. Aura setiap bilahnya terkunci rapat pada dirinya. Mereka tidak akan menghilang sampai mereka membunuhnya. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Dentang. Diiringi dengan suara keras yang mengoyak langit dan bumi, pedang pertempuran berwarna merah melesat ke langit, dan gelombang api yang mengepul menutupi separuh langit. Qin Fei Yang berteriak, keluarlah, roh binatang. Mengaum. Langsung. Raungan binatang buas yang mengguncang bumi bergema di langit. Seekor binatang buas yang menyala-nyala keluar dari pedang pertempuran dan langsung menuju ke pedang tajam itu. Itu seperti binatang yang mengamuk, aura ganasnya mengguncang dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun ia lewat. Bilah tajam itu langsung menghancurkan area yang luas. Jiwa pertarungan macam apa ini? Raja Runtuhan terkejut. Jiwa binatang buas telah muncul di dalam jiwa pedang. Satu jiwa pertarungan setara dengan dua jiwa pertarungan. Bagaimana bisa ada hal konyol di dunia ini? Serangan bulan hitam. Dia melambaikan tangannya dan bulan purnama hitam di atas kepalanya bergetar di kehampaan, melepaskan aura destruktif. Segera setelah itu, ia bersiul ke arah binatang yang menyala-nyala itu. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, roh binatang, pergi. Mengaum. Binatang yang menyala-nyala itu meraung ke arah langit, dan auranya membubung ke langit saat bertabrakan dengan bulan purnama yang hitam. Ledakan. Seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi, binatang yang menyala-nyala dan bulan purnama hitam meledak di kehampaan. Saat ini, dunia kehilangan warnanya. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan tidak dapat dihentikan dan melanda segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh istana rata dengan tanah. Banyak orang terkena dampaknya dan meninggal secara tragis di tempat. Engah. Qin Fei Yang dan Raja Runtuhan juga memuntahkan setegup darah pada saat yang sama, dan kaki mereka mundur tak terkendali. Ah! Raja, selamatkan aku! Pada saat ini. Teriakan minta tolong Panglima Besar kembali terdengar. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia hancur berkeping-keping oleh badai pedang ki, dan darah berceceran di langit. Bajingan, Raja ini akan membunuhmu. Raja Runtuhan mengerutkan kening, tidak mampu menahan amarahnya. Seseorang harus mengetahuinya. Tanah Runtuhan kekurangan ki dan sumber daya. Membina Kaisar Perang lebih sulit daripada naik ke surga. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Perang adalah aset yang sangat berharga bagi tanah Runtuhan. Sekarang, Panglima Besar telah meninggal di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Keluarlah, Dewa Setan Hitam. Raja Runtuhan meraung. Ledakan. Bayangan besar membubung ke langit dari belakang Raja Runtuhan. Bayangan ini tingginya puluhan kaki. Ia mengenakan baju besi berwarna gelap dan memegang tombak di tangannya. Itu seperti raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Itu sangat ganas dan mengesankan. Namun, wajahnya diselimuti kabut hitam dan tidak terlihat jelas. Apa? Jiwa perang berbentuk manusia. Dan itu bahkan dilengkapi dengan baju besi dan senjata. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen sama-sama tercengang. Mereka telah melihat banyak jiwa perang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menemukan jiwa perang yang menakjubkan. Suwa. Lu Xingchen maju selangkah dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia berbisik, ini mungkin benar-benar bayangan Dewa Iblis. Jadi bagaimana kalau itu adalah Dewa Iblis? Hari ini, jika Tuhan menghalangi, bunuh Tuhan. Jika Iblis menghalangi, bunuh Iblis. Aura Qin Fei Yang membubung ke awan, arogan dan mendominasi. Dentang. Pedang pertarungan merah di atas kepalanya menebas Dewa Iblis Hitam dengan kekuatan penghancur dunia. Mengaum. Dewa Iblis Hitam mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia melambaikan tombaknya dan menyerang pedang pertempuran. Dentang. Kedua senjata itu bentrok dan percikan api yang menyilaukan beterbangan. Retakan. Pedang pertarungan merah itu hancur. Wajah Qin Fei Yang menjadi pucat dan darah muncrat dari mulutnya. Dikalahkan. Murid Lu Xingchen berkontraksi. Qin Fei Yang juga merasa sulit menerimanya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bagaimanapun, Raja Reruntuhan adalah Kaisar Tempur Bintang Delapan dan dia hanya Kaisar Tempur Bintang Empat. Ada perbedaan empat tingkat di antara mereka. Tidaklah memalukan untuk dikalahkan. Qin Fei Yang, terimalah amarahku. Dewa Setan Hitam, bunuh dia. Raja Reruntuhan meraung. Dewa Iblis Hitam maju selangkah dan mengguncang kehampaan. Tombak di tangannya bersinar terang dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Ketajaman yang mengerikan mengoyak bumi. Bunuh aku. Bisakah kamu melakukannya? Mata Qin Fei Yang bersinar seperti kilat. Gelombang api lainnya membumbung ke langit. Percuma saja. Menyerah. Karena jiwa pertarunganmu seperti pohon layu di depan jiwa pertarunganku. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Raja Reruntuhan tertawa. Tidak bisakah kamu melihatnya dengan jelas sebelum menjadi begitu sombong. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Hem. Raja Reruntuhan terkejut. Ketika dia memusatkan perhatian padanya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Di dalam gelombang api, itu bukanlah pedang perang melainkan teratai api sembilan daun. Bagaimana ini mungkin? Kamu telah mengaktifkan dua jiwa pertarungan. Raja Reruntuhan terkejut. Namun, dia tertawa liar dan berkata, Jadi bagaimana jika saya memiliki dua jiwa pertarungan? Jiwa pertarunganku cukup untuk mengalahkan segalanya. Apakah begitu? Qin Fei Yang menatapnya dengan dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Setan Hitam sebelum mundur. Pada saat yang sama. Sambil berpikir, daun teratai api jatuh dan melesat ke arah Dewa Setan Hitam seperti meteor. Meledak. Saat itu mendekat. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Ledakan. Daun teratai api tiba-tiba meledak, melahirkan gelombang destruktif yang membanjiri segala penjuru. Retakan. Armor di tubuh Dewa Iblis Hitam segera retak. Bagaimana ini mungkin? 475. Tidak ada yang tak mungkin. Mata Qin Fei Yang dingin dan tanpa emosi. Dentang. Daun teratai api lainnya jatuh dan melesat ke arah Dewa Iblis Hitam dengan gelombang api. Meledak. Qin Fei Yang berteriak dengan dingin. Ledakan. Daun teratai api meledak dan gelombang kejut yang merusak menyapu langit. Yang paling. Armor di tubuh Dewa Iblis Hitam akhirnya runtuh dan hilang sepenuhnya. Bahkan Heavenly Halbert pun retak. Kekuatan tempur yang menakutkan. Murid Lu Xingchen mengerut saat dia melihat ke arah Raja Runtuhan dan berteriak, sembilan daun teratai api setara dengan sembilan jurus pamungkas. Raja Runtuhan, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Menyerahlah sekarang. Menyerah. Kau memintaku, penguasa tanah Runtuhan, untuk menyerah pada bocah nakal yang masih basah kuyuk. Apakah kamu bercanda? Kemampuan bawaan, Dewa Setan Hitam, tebasan mengejutkan surga. Raja Runtuhan meraung histeris, suaranya seperti lonceng yang mengguncang langit dan bumi. Mengaum. Dewa Iblis Hitam meraung marah saat cahaya hitam keluar dari tubuhnya, membuat tempat itu menjadi gelap. Berikutnya. Dewa Iblis Hitam mengangkat tombaknya dan menembakkan seberkas cahaya yang menembus tulang. Hati-hati. Lu Xingqen berkata dengan suara rendah. Matanya serius saat auranya menyebar. Mundur. Kata Qin Fei Yang. Hem. Lu Xingqen terkejut saat dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia menarik kembali auranya dan terbang melintasi langit untuk menyaksikan pertempuran dari jauh. Penguasa tanah Runtuhan. Hari ini, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Qin Fei Yang berdiri melawan angin, jubahnya berkibar dan rambut hitamnya bergemerisik di kehampaan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang yang tak terkalahkan. Api jiwa perang teratai api melonjak ke langit, menyebarkan kegelapan yang tak ada habisnya. Saya, Raja Runtuhan, belum pernah tunduk kepada siapapun sebelumnya. Tebasan mengejutkan surga, bunuh. Raja Runtuhan meraung, rambutnya berkibar karena marah. Dewa Iblis Hitam meraih tombak itu dengan kedua tangannya dan menebasnya. Bila cahaya hitam raksasa tiba-tiba menerobos udara, ketajamannya tidak jelas, hampir merobek langit. Dentang. Qin Fei Yang hanya merasakan darahnya mendidih. Sambil berpikir, kedua daun teratai api meninggalkan tubuhnya dan meledak secara eksplosif, meninggalkan jejak merah menyala. Meledak. Saat mereka bertemu, dia meraung. Ledakan. Ketiga daun itu meledak pada saat yang sama, menghancurkan segalanya bersamaan dengan tebasan mengejutkan dari Dewa Iblis Hitam. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Rambut panjang Qin Fei Yang menari tertiup angin dan pakaiannya berlumuran darah. Dia seperti Dewa Perang, auranya melonjak ke langit. Daun teratai api lainnya melesat melintasi langit seperti sambaran petir, melesat ke arah Raja Runtuhan. Membunuh jiwa pejuang tidak ada gunanya. Ini karena meskipun jiwa pertarungan dihancurkan, ia masih bisa dipanggil lagi. Hanya dengan menyingkirkan jiwa pertarungan yang asli dia bisa menyingkirkan semua masalah di masa depan. Murid Raja Runtuhan mengerut, dan dia buru-buru berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Raja ini menyerah. Menyerah sekarang tidak ada artinya. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Saudara Qin, kamu tidak bisa membunuhnya. Lu Xingchen buru-buru datang untuk menghentikan Qin Fei Yang. Jika dia membunuh Raja Runtuhan, perjalanan ini akan sia-sia. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sambil berpikir, daun teratai api berhenti di atas kepala Raja Runtuhan, menyemburkan api yang membakar. Sekarang, kamu akan menjawab apapun yang aku minta. Jika kamu berani berbohong, Saudara Qin pasti akan langsung membunuhmu. Singkirkan jiwa pertarunganmu dulu. Lu Xingchen memandang Raja Runtuhan dan berkata, Saya pasti akan bekerja sama. Raja Runtuhan mengangguk. Sambil berpikir, Dewa Iblis Hitam menghilang tanpa jejak. Lu Xingchen melambaikan tangannya dan bayangan hantu Ren Du Xing muncul. Dia bertanya, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Tidak. Raja Runtuhan mengamatinya dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Kamu benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya, atau kamu tidak ingin mengatakannya. Raja Runtuhan buru-buru berkata, Saya benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya kamu sangat tidak jujur. Aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Mata Qin Fei Yang menunjukkan cahaya dingin. Daun teratai api yang melayang di atas kepala Raja Runtuhan mengeluarkan aura yang mengejutkan. Itu akan meledak. Lu Xingchen menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Karena kamu tidak tahu, tidak perlu menahannya. Tubuh dan pikiran Raja Runtuhan bergetar saat dia buru-buru berkata, Tunggu, saya tahu. Hmm. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen saling memandang, Dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Faktanya, mereka hanya mencoba menakuti Raja Runtuhan untuk melihat apakah dia berbohong atau tidak. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar ditakuti oleh mereka. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Raja Runtuhan dan berkata, Karena kamu tahu, mengapa kamu berbohong kepada kami. Raja Runtuhan berkata dengan getir, Saya tidak punya pilihan. Inilah yang guru katakan kepada saya. Menguasai. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen tercengang. Lu Xingchen bertanya, Apa maksudmu? Raja Runtuhan berkata, Orang yang kamu cari adalah Tuhanku. Eh. Keduanya kembali tercengang. Bukankah ini perubahan yang terlalu besar? Raja Runtuhan buru-buru berkata, Tolong percaya padaku. Apa yang aku katakan itu benar. Qin Fei Yang berkata, Apa yang bisa kamu buktikan? Namanya Ren Du Xing, Putra dari Guru Istana Negara Spiritual dan Ayah Ren Wu Shuang. Ada tanda putih berbentuk bulan sabit di antara alisnya. Jiwa pertempurannya memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Raja Runtuhan mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Kamu tahu banyak. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen saling memandang. Sepertinya itu benar. Saya menerima Ren Wu Shuang sebagai murid saya karena saya diperintahkan oleh guru untuk melindunginya secara rahasia. Karena guru menduga Ren Wu Shuang pasti akan datang ke Tanah Runtuhan untuk mencarinya. Raja Runtuhan berkata lagi. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan berkata, Lalu di mana Tuanmu sekarang? Bagaimana Anda menjadi muridnya? Saya benar-benar tidak tahu di mana guru berada. Untuk menjadi muridnya, hal ini harus dijelaskan dari awal. Saat itu, ketika dia memasuki Tanah Runtuhan, aku hanyalah Kaisar Tempur Bintang 5. Pada saat itu, ketika saya menerima kabar bahwa dia datang, saya mengumpulkan orang-orang untuk membunuhnya dan merampas sumber dayanya. Anda juga tahu bahwa sumber daya di sini terlalu sedikit, dan tidak cukup bagi semua orang untuk mengolahnya. Tetapi ketika kami bertemu dengannya, kami menyadari bahwa dia terlalu kuat. Semua orang yang saya bawa mati di tangannya. Aku juga akan mati, tapi ketika dia mendengar bahwa aku adalah Raja Tanah Runtuhan, dia tidak membunuhku. Kemudian, ketika saya mengetahui identitasnya, saya ingin menjadi muridnya dan sekaligus mendapatkan sumber daya. Awalnya, dia tidak setuju, tapi setelah usahaku yang terus-menerus, dia akhirnya setuju dan bahkan memberiku banyak pil battle ki. Berkat pil pertempuran ki inilah aku bisa menjadi Kaisar Tempur Bintang 8 dengan begitu cepat. Kata Raja Runtuhan, wajahnya penuh rasa terima kasih. Kinfei yang bertanya, lalu berapa lama dia tinggal di Kota Raja? Tidak lama, hanya setengah bulan. Dan dalam setengah bulan ini, dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Jejak kakinya tersebar di seluruh tanah Runtuhan. Mata Raja Runtuhan juga penuh keraguan. Mencari apa? Kinfei yang mengerutkan kening. Sebagai ayah Rendu Xing, kepala istana harus mengetahui apa yang dicari Rendu Xing. Tapi sebelum dia pergi, dia tidak banyak berpikir, jadi dia tidak bertanya. Namun kini, petunjuk ini telah menjadi kuncinya. Karena selama mereka bisa mengetahui tujuan kunjungan Rendu Xing ke tanah Runtuhan, mereka bisa mengikuti petunjuk dan menemukan jejak Rendu Xing. Lu Xingchen bertanya dengan ragu, lalu mengapa kamu tidak memberitahu Ren Wu Shuang tentang ini? Raja Runtuhan berkata, guru secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak melakukannya. Dia berkata bahwa dia tidak ingin Ren Wu Shuang mengambil risiko. Risiko Lu Xingchen tercengang. Dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata, sepertinya apa yang Paman Ren cari agak berbahaya. Kinfei yang mengangguk, memandang Raja Runtuhan dan bertanya, apakah Rendu Xing muncul lagi? Tidak. Raja Runtuhan menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, karena dia tidak berada di tanah Runtuhan atau alam spiritual, sepertinya hanya ada satu kemungkinan, jurang hitam. Mustahil. Badai di jurang maut sudah cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik realem kaisar perang dalam sekejap. Guru hanyalah kaisar perang bintang tujuh pada saat itu. Tidak mungkin dia turun ke sana. Raja Runtuhan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lu Xingchen merenung sejenak dan berkata, The Black Abyss memang satu-satunya penjelasan. Mata Kinfei yang berkilat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ayo segera pergi ke jurang maut. Lu Xingchen berkata, mengapa kita tidak bertanya pada kakek Ren dulu? Kinfei yang berkata, kami tidak dapat mengirim pesan di tanah Runtuhan, dan kami tidak dapat membuka portal. Ini ekspresi Lu Xingchen membeku, dan dia berkata sambil tersenyum masam, sepertinya kita hanya bisa turun dan menemukannya. Raja Runtuhan memandang keduanya dengan kaget. Siapa kedua orang ini? Mereka bahkan berani memasuki Black Abyss. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menyebarkan daun teratai api. Dia menyingkirkan jiwa pertempuran teratai api dan memandang Raja Runtuhan, tanah Runtuhan mungkin akan segera hilang. Sebaiknya kamu membuat rencana lebih awal. Menghilang. Raja Runtuhan terkejut. Ayo pergi. Kinfei yang berseru, berubah menjadi aliran cahaya, dan kembali ke tempat dia datang. Lu Xingchen dengan cepat mengejarnya. Setelah menyaksikan Kinfei yang dan Lu Xingchen menghilang, mata Raja Runtuhan bersinar, dan dia juga pergi. Hari berikutnya, Kinfei yang dan Lu Xingchen sekali lagi tiba di jembatan rantai besi kuno. Lu Xingchen memandang badai di bawah dan mengerutkan kening, Saudara Kin, bagaimana kita turun? Tidak sulit untuk turun. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah kita tidak tahu apa-apa tentang situasi di bawah. Kinfei yang mengerutkan kening. Masalah ini. Lu Xingchen ragu-ragu sejenak dan tersenyum, selama kita berhati-hati, tidak akan ada kecelakaan apapun. Saya harap begitu. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan dua tulang rusuk, dan menyerahkan satu kepada Lu Xingchen, sambil berkata, kembalikan padaku segera setelah kita turun. Dan Lu Xingchen mengangguk, mengambil tulang rusuknya, dan bertanya, apakah benda ini baik-baik saja? Tidak masalah, terakhir kali Ren Wu Shuang dan aku meninggalkan tanah reruntuhan, kami mengandalkannya. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia langsung melompat ke dalam jurang. Gaya gravitasi yang mengerikan itu segera muncul. Tubuh Kinfei yang bergetar, dan dia segera memuntahkan darah. Seluruh pori-pori di tubuhnya juga menyemburkan darah, seketika membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Berdengung. Melihat tubuh Kinfei yang akan dihancurkan oleh gravitasi, tulang rusuk di tangannya tiba-tiba bersinar terang, membentuk penghalang putih untuk melindunginya. Kinfei yang juga buru-buru meminum pil penyembuh. Ini benar-benar berhasil. Lu Xingchen memandang Kinfei yang dengan heran dan juga melompat turun. Keduanya terus tenggelam, dan badai yang mereka temui juga diisolasi oleh penghalang. Namun meski begitu, wajah mereka tetap serius dan tak berani gegabuh. Pasalnya, hal yang tidak diketahui selalu membuat orang panik, apalagi di tempat ini. Namun, 476. Jurang itu tidak berdasar. Badai hitam menutupi setiap sudut, mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Jika bukan karena tulang rusuk yang melindungi tubuh mereka, Kinfei yang dan Lu Xingchen akan hancur berkeping-keping. Keduanya tenggelam berdampingan, memperhatikan sepenuhnya pergerakan di sekitar mereka. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa selain badai, tidak ada yang lain. Sekitar satu jam berlalu, mereka berdua akhirnya sampai di dasar jurang. Melihat segala sesuatu di depan mereka, mereka berdua benar-benar tercengang. Tempat ini sebenarnya adalah ngarai yang hijau. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit, dan tanaman merambat melingkari mereka. Gulma tumbuh, dan gunung-gunung naik dan turun. Sungai-sungai yang deras berkelok-kelok sampai ke ujung bumi di kedua sisinya. Tempat ini dan reruntuhan di atas adalah dua dunia yang sangat berbeda. Suara mendesing. Setelah Lu Xingchen mengembalikan tulang rusuknya ke Qin Fei Yang, keduanya mendarat di puncak gunung dan melihat sekeliling. Ini adalah hutan primitif. Apalagi ada aura binatang ganas di hutan. Setelah mengamati beberapa saat, Qin Fei Yang menatap ke langit dan mengerutkan kening. Badai hitam tidak hilang. Ia bersiul setinggi ribuan kaki di langit, mengisolasi ngarai ini dari dunia luar. Dengan kata lain, ini adalah dunia yang tertutup dan mandiri. Lu Xingchen berkata, aneh. Tidak ada matahari di sini, tapi mengapa ada cahaya? Cahaya di sini tidak lemah, seolah-olah saat itu siang hari. Mereka memancarkan cahaya. Qin Fei Yang menunjuk ke tebing di kedua sisi ngarai. Di atas tebing terdapat batu bercahaya seukuran baskom setiap 10 meter, memancarkan cahaya putih. Lu Xingchen memandangi batu-batu bercahaya itu dan berkata, itu terlalu standar, terlalu rapi. Pasti buatan manusia. Ini merupakan penemuan besar. Karena kalau itu buatan manusia, pasti ada orangnya. Suara mendesing. Keduanya melayang ke udara dan terbang menuruni ngarai, dengan hati-hati mencari di hutan di bawah. Mengaum. Namun, mereka tidak mencari lama sebelum auman binatang yang keras tiba-tiba terdengar. Seekor binatang ganas bergegas keluar dari hutan di bawah dan berdiri di depan mereka berdua. Itu adalah kera dengan tinggi tubuh lebih dari 5 meter. Bulunya sehitam tinta, seperti jarum baja, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Namun, yang mengejutkan Qin Fei Yang dan Li Qi Yei adalah sebenarnya ada 3 kepala seukuran batu kilangan di atas kepala kera ini. 3 pasang mata, 6 pupil, semuanya memancarkan cahaya yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Lu Xing Chen bertanya dengan heran, bagaimana bisa ada kera seperti itu? Qin Fei Yang berbisik, namanya kera batu hitam. Itu adalah spesies dari 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu. Tatapan Lu Xing Chen bergetar. Bukankah itu berarti itu adalah sisa dari 10.000 tahun yang lalu? Qin Fei Yang mengangguk. Hatinya juga dipenuhi kebingungan. Fakta bahwa tanah terlupakan memiliki keturunan dari 10.000 tahun yang lalu sudah tidak terbayangkan olehnya. Tapi di ngarai di bawah reruntuhan, ada keturunan dari 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, kera Blackstone ini agak mirip dengan kera Gunung Salju di negeri yang terlupakan. Di level Battle King, kepala kedua akan lahir. Di tingkat Kaisar Perang, kepala ketiga akan lahir. Tapi kenapa? Apakah ada hubungan antara tanah hancur dan tanah terlupakan? Kera Blackstone juga mengamati mereka berdua, kenam matanya terus berputar. Manusia, segera tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba, teriakan keras bergema di benak Qin Fei Yang dan Xiao Chen. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia, kami tidak memiliki niat buruk. Kami di sini hanya untuk mencari seseorang. Setelah kami selesai mencari di ngarai ini, kami akan segera pergi. Kera Blackstone berkata, segera pergi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Mustahil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan cuek. Kera Blackstone berteriak, keganasan di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kalau begitu aku harus menyinggung perasaanmu. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, aura kaisar perang bintang 4 meledak, dan dia melayangkan pukulan ke kera batu hitam. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani datang ke sini dan berperilaku kejam. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Mata kera batu hitam menunjukkan rasa jijik saat ia mengangkat tinjunya dan meninju Qin Fei Yang. Engah. Yang paling. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah dan benar-benar terlempar. Lengannya bahkan patah di tempat. Sangat kuat. Dia terkejut di dalam hatinya. Lu Xingchen juga tercengang. Sekarang kamu tidak memiliki kesempatan untuk pergi meskipun kamu menginginkannya. Kera Blackstone sangat sombong. Ia mengangkat lengannya yang tebal lagi dan meninju ke arah Lu Xingchen. Yang mulia terlalu sombong. Wajah Lu Xingchen menjadi dingin. Dia tidak menerimanya secara langsung. Dia mundur ke samping dan mengarahkan jarinya ke udara. Angin puyuh dan awan. Dengan suara gemuruh yang rendah, badai muncul dari udara tipis dan langsung menelan kera Blackstone. Semut. Suara menghina kera Blackstone terdengar. Berikutnya. Ia mengambil langkah keluar dari badai dan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lu Xingchen tampak kusam. Seseorang harus mengetahuinya. Dia juga memiliki budidaya Kaisar Perang Bintang V dan angin puyuh serta awan adalah seni pertempuran yang unggul. Bagaimana mungkin ia tidak menembus pertahanan kera Blackstone? Ledakan. Tanpa menunggu dia sadar kembali, kera Blackstone melayangkan pukulan. Angin astral yang kuat seperti pisau tajam meniup seluruh tubuh Lu Xingchen dan menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Tubuhnya terasa seperti terkoyak. Minggir. Qin Fei yang sudah menstabilkan tubuhnya saat ini. Melihat ini, dia buru-buru berteriak dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Kekosongan tertinggi. Kekuatan takasat mata berubah menjadi semburan dan meraung. Lu Xingchen buru-buru menggunakan gerak kaki misterius dan melarikan diri jauh. Ledakan. Kekuatan takasat mata bertabrakan dengan tinju, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada kera Blackstone. Lu Xingchen berkata dengan heran, bukankah pertahanan ini terlalu luar biasa? Saya khawatir ia memiliki budidaya Kaisar Perang Bintang Sembilan. Selain itu, kulitnya sekeras batu. Saya khawatir dibutuhkan setidaknya Kaisar Perang Bintang Enam dan bantuan atasan. Seni pertarungan untuk merobek pertahanannya. Wajah Qin Fei yang muram. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan sesulit itu. Namun, dia memiliki seni pertarungan yang sempurna. Selama dia berhasil menembus Kaisar Perang Bintang 5, dia yakin dia akan mampu melawannya. Namun, butuh waktu untuk menerobos Kaisar Perang Bintang 5. Hati Lu Xingchen juga tenggelam ke dasar. Mata Qin Fei yang berkedip dan berkata, saya akan menjadi penyerang utama. Bantu saya. Oke. Lu Xingchen mengangguk. Kamu masih belum menyerah. Kra Blackstone memandang mereka berdua dengan heran. Namun, ejekan mendalam muncul dari kenam muridnya. Dalam kamusku, Qin Fei yang tidak ada kata menyerah. Qin Fei yang mendengus dan menggunakan windwalk untuk bergegas maju. Karena kamu sombong sekali, aku akan membunuhmu dulu. Niat membunuh Kra Blackstone meningkat dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mata Qin Fei yang seperti obor. Dia mengangkat tangannya yang lain dan membantingnya. Pecah. Kra Blackstone meraung dan meninju. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, Qin Fei yang diam-diam mengaktifkan teknik pengembalian kata. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya. Ledakan. Langsung. Lengan Qin Fei yang dibelah dan tubuhnya terlempar keluar. Pada saat yang sama, Kra Blackstone juga meraung dan menabrak kejauhan seperti meteorit. Lengannya yang tebal juga terbelah dan darah berceceran di mana-mana. Qin Fei yang berteriak, manfaatkan momen ini dan patahkan salah satu lengannya. Lu Xingchen sudah lama menunggu di samping. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, dia benar-benar mengambil tindakan. Hembusan angin menyembur keluar dari telapak tangannya dan langsung mengembun menjadi bila angin yang panjangnya lebih dari 10 meter. Bila angin, tebas. Lu Xingchen meraung dan bila angin raksasa itu tiba-tiba menembus udara. Seperti sambaran petir, ia langsung mendekati Kra Blackstone dan menebas bahunya. Ke. Langsung. Kra Blackstone melolong menyedihkan dan seluruh lengannya langsung terpotong. Qin Fei yang mengerutkan kening. Battle key Lu Xingchen sebenarnya adalah atribut angin. Atribut alam juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Selain atribut petir, atribut angin ini dianggap paling mematikan dan hampir sebanding dengan atribut gelap. Lu Xingchen berteriak, Cepat, sekarang adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Qin Fei yang mengangguk, meminum pil generasi dan langsung menuju Kra Batu Hitam. Manusia, kalian semua harus mati. Mengaum. Kra Blackstone menstabilkan tubuhnya dan meraung ke arah langit. Mengaum. Tiba-tiba, di hutan di bawah, terdengar auman binatang yang memekakkan telinga. Gunung dan sungai bergetar saat ini. Bagaimana situasinya? Qin Fei yang dan Lu Xingchen berhenti di udara dan menunduk karena terkejut. Tapi di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah. Suara mendesing. Satu demi satu, binatang buas keluar dari hutan di bawah. Mereka semua adalah Kra Blackstone. Dan pada dasarnya semuanya berkepala tiga. Dalam sekejap mata, lebih dari tiga puluh Kra Blackstone telah muncul. Sulit membayangkan berapa banyak lagi yang bersembunyi di hutan. Tidak bagus, cepat mundur. Lu Xingchen berteriak, berbalik, dan mulai melarikan diri dengan gerakan kaki yang misterius. Qin Fei yang tidak ragu-ragu dan menggunakan langkah pantom untuk mengejar ketinggalan dengan cepat. Dia melirik ke arah Lu Xingchen dan berkata, Kecepatanmu sangat cepat, apakah ini seni pertempuran tambahan tingkat tinggi? Lu Xingchen tersenyum tipis dan berkata, untuk alkemis kualitas terbaik seperti kita, bukankah sangat mudah untuk mendapatkan seni pertempuran tambahan tingkat tinggi? Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Sebelum dia pergi ke kota benua, hanya Lu Xingchen yang memurnikan pil ke dunia luar. Dia pasti mendapatkan banyak kekayaan. Namun, meskipun kecepatan dia dan Lu Xingchen sebanding dengan Kaisar Perang Bintang 8, mustahil untuk melarikan diri hari ini. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tentu saja. Tidak lama kemudian. Diiringi raungan marah, kera Blackstone bergegas keluar dari hutan di depan mereka. Aura mereka sungguh tak terduga. Qin Fei yang dan Lu Xingchen berhenti di kehampaan dan mengamati sisi kiri dan kanan mereka. Ada juga kera Blackstone yang menghalangi jalan. Setidaknya ada 200 orang. Selain itu, ada lebih dari 30 kera Kaisar Perang Bintang 9 Blackstone. Lu Xingchen berkata dengan marah, jika kulit mereka tidak begitu tebal, kita bisa saja membunuh jalan keluarnya. Hal yang paling menakutkan dari kera Blackstone adalah kulit mereka. Pertahanannya terlalu kuat. Gunakan. Qin Fei yang mengeluarkan dua tulang rusuk dan melemparkan satu ke Lu Xingchen. Lu Xingchen meraih tulang rusuknya. Dengan tulang di tangan, mereka berdua tiba-tiba menjadi 100 kali lebih percaya diri. Jangan berpisah. Bisik Qin Fei yang. Pada saat ini, lengannya yang hancur juga telah dibuat ulang. Aku tahu. Lu Xingchen mengangguk. Membunuh. Keduanya meraung pada saat yang sama dan berbalik untuk membunuh kera Blackstone yang terluka. Mata kera Blackstone dipenuhi cahaya kejam dan haus darah saat ia meraung, bunuh mereka. Ledakan. Tiba-tiba, kera Blackstone di sekitarnya mengerumuni Qin Fei yang dan Lu Xingchen. Mari kita lihat apakah kulitmu lebih tebal atau tulang tanganku lebih keras. 477. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengayunkan tulang rusuknya, dan menghantamkannya ke kera Blackstone. Kera Blackstone ini memiliki kekuatan kaisar tempur bintang tujuh. Melihat ini, ia meraung marah dan meninju tulang rusuknya. Bang. Retakan. Kepalannya yang seukuran batu kilangan hancur di tempat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya melolong dengan sedih. Tubuhnya yang besar terlempar, dan beberapa kera Blackstone di belakangnya tidak dapat mengelak tepat waktu. Mereka juga dikirim terbang, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Hmm. Kera Blackstone lainnya memandang tulang rusuk di tangan Qin Fei yang dengan kaget. Aduh. Tiba-tiba. Ratapan kesedihan lainnya terdengar. Kaisar tempur bintang delapan kera Blackstone juga dikirim terbang oleh Lusing Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tulang apa itu? Monyet-monyet itu terkejut dan mau tidak mau menghentikan langkahnya, memandangi kedua tulang rusuk itu dengan ketakutan. Kera yang kehilangan lengannya meraung, jangan takut pada mereka, serang. Mengaum. Mata monyet-monyet itu tajam, dan mereka sekali lagi menyerang mereka berdua. Qin Fei yang dan Lusing Chen tidak takut sama sekali. Mereka memegang tulang rusuk di tangan mereka dan bertarung dengan gagah berani ke segala arah, tampak seperti mereka akan membunuh dewa atau Buddha manapun yang menghalangi mereka. Kera-kera itu terus-menerus dikirim terbang, beberapa terbang ke kejauhan, dan beberapa menabrak hutan di bawah. Gemuruh dan raungan marah tak henti-hentinya. Namun, bahkan dengan tulang rusuk di tangan mereka, Qin Fei yang dan Lusing Chen juga terluka. Lagi pula, ada terlalu banyak kera-black stone, dan mereka semua sangat kuat. Terkadang, mustahil untuk mengelak. Selama mereka terkena pukulan, mereka akan kehilangan separuh nyawa mereka. Untungnya, mereka berdua adalah alkemis dan tidak kekurangan pil penyembuhan tingkat tertinggi. Keduanya bekerja sama dengan cukup baik, dan mereka berjuang untuk keluar. Hutan dan pegunungan di bawahnya sudah hancur dan diwarnai merah darah. Qin Fei yang mengirim kera batu hitam terbang dan berteriak dengan suara rendah, jangan berkelahi, ayo pergi. Meskipun mereka telah berjuang untuk keluar dari pengepungan, tidak ada satupun kera-black stone yang mati. Mereka hanya terluka parah. Selain itu, sebagian besar kera masih penuh energi dan tidak terluka sama sekali. Yang terpenting, kera-black stone terus berlari keluar dari hutan di bawah. Ini semua adalah pasukan baru. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua mungkin akan mati di sini. Suara mendesing. Keduanya terbang tanpa menoleh ke belakang. Lu Xingchen berkata, jika tulang-tulang ini dapat pulih secara otomatis seperti saat kita memasuki jurang maut, kita tidak perlu mengalami banyak masalah. Seseorang harus tahu bagaimana merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ini sudah sangat membantu karena ia dapat bangun secara otomatis pada saat kritis. Kata Qin Fei yang. Ah! Lu Xingchen tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudara Qin benar. Saya terlalu serakah. Manusia, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka dengan patuh terimalah kematianmu. Jika tidak, tidak akan mudah bagimu untuk mati nanti. Sekelompok monyet mengejarnya tanpa henti, aura ganas mereka meluap ke langit. Mata Lu Xingchen menjadi gelap. Kita tidak bisa terus seperti ini. Karena mereka tidak tahu binatang buas apalagi yang mengintai di depan. Mengaum. Sebelum suaranya memudar. Ditemani oleh serangkaian suara gemuruh yang menggetarkan bumi, sekelompok krablekstone lainnya menyerbu keluar dari hutan di depan. Manusia, kamu mau ke mana? Begitu sekelompok kera muncul, mereka bergegas menuju mereka berdua. Berengsek. Qin Fei yang sangat marah. Berapa banyak monyet yang bersembunyi di hutan. Bang. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil tulang rusuk lainnya dan meraih satu di masing-masing tangannya. Mengikuti dengan cermat. Dia memimpin dan menukik ke bawah. Seperti Tyrannosaurus yang berbentuk manusia, dia dengan gila-gilaan bertarung dengan sekelompok monyet. Kera-kera itu terus-menerus diledakkan. Darah mereka seperti air terjun, mewarnai kehampaan dan bumi menjadi merah. Mati. Tapi tiba-tiba, kaisar tempur bintang sembilan krablekstone menyerangnya dari belakang. Tinju hitam pekat itu sepertinya terbuat dari besi hitam. Bahkan sebelum mendekat, kekuatan mengerikan itu membuat Qin Fei yang merasa seolah-olah berada di dalam jurang. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Jangan pernah memikirkannya. Lu Xingchen melihat ini dari belakang dan bergegas ke depan. Dia mengangkat tulang rusuknya dan menghantamkannya ke kepala krablekstone. Aduh! Dengan lolongan menyakitkan, kepala krablekstone meledak di tempat. Tubuhnya seperti meteorit, menghantam kedalaman bumi di bawahnya. Tapi itu tidak berakibat fatal. Karena mempunyai tiga kepala, itu setara dengan memiliki tiga nyawa. Kecuali jika seseorang secara langsung menghancurkan jantungnya atau seluruh kepalanya, semuanya akan sia-sia. Terima kasih. Qin Fei Yang berterima kasih padanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berteriak, minggir. Karena di belakang Lu Xingchen, ada juga krablekstone yang ingin menyerang Lu Xingchen secara diam-diam. Lu Xingchen mendengar teriakan Qin Fei Yang dan melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang bergegas menuju krabatuh hitam, mengangkat tulang rusuknya dan menyapu ke arah kaki krabatuh hitam. Retakan. Dua kaki tebal hancur di tempat. Kera itu menjerit, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke dalam hutan di bawah. Kita tidak bisa begitu pasif. Ayo kita bunuh dulu dan lihat apakah kita bisa mengintimidasi mereka. Lu Xingchen meraung. Dia menukik ke bawah dan mendarat di atas kera. Dia menghancurkan tiga kepalanya dengan kecepatan kilat, dan dia mati di tempat. Mengaum. Namun, langkah tersebut tak hanya tak memberikan efek jera, tapi juga membuat para kera menggila. Mereka memukuli dada dan menghentakkan kaki sambil mengaum dengan marah. Mata mereka yang hitam pekat dengan cepat berubah menjadi merah. Tidak baik. Hati Qin Fei yang tenggelam. Ada terlalu banyak kera Blackstone. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Sepertinya mereka hanya bisa mundur dulu. Tapi Lu Xingchen punya masalah lain. Qin Fei yang sangat khawatir membiarkan Lu Xingchen pergi ke kastil. Tapi rasanya tidak benar meninggalkan Lu Xingchen sendirian. Bagaimanapun, mereka berdua kini berdiri di perahu yang sama. Kamu menyakiti bangsaku. Kamu pantas mati. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Qin Fei yang dan Lu Xingchen terkejut saat mereka melihat ke arah suara itu. Teriakan marah datang dari puncak gunung di depan mereka. Ledakan. Aura ganas yang mengerikan melonjak. Berikutnya, makhluk besar terbang keluar dari puncak gunung dan memasuki garis pandang mereka. Langsung, murid Qin Fei yang dan Lu Xingchen berkontraksi. Itu juga kera Blackstone, tapi memiliki empat kepala di bahunya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah ahli perang. Sekelompok monyet yang mengelilingi mereka berdua juga mulai mengaum dengan penuh semangat. Qin Fei yang tidak berani ragu lagi, dan membawa Lu Xingchen ke dalam kastil. Lelucon yang luar biasa. Kera Blackstone tingkat master perang memiliki kekuatan pertahanan yang bahkan lebih mengerikan. Itu pasti seorang master yang tidak bisa terprovokasi. Di mana dia melihat mereka berdua tiba-tiba menghilang tanpa jejak, para monyet mengamati sekelilingnya dengan bingung. Setelah hening beberapa saat, tempat itu ditenggelamkan oleh auman binatang buas yang marah. Di dalam kastil, mendengar raungan binatang buas itu, Qin Fei yang dan Lu Xingchen sama-sama ketakutan. Lu Xingchen mengalihkan pandangannya keseberang kastil dan menghela nafas, Saudara Qin, jika bukan karena kastilmu ini, aku khawatir kita akan mendapat masalah besar hari ini. Fatso mencibir, Lu Xingchen, bisakah kamu berhenti bertingkah di depan kami? Lu Xingchen sedikit terkejut, dia memandang ke arah Fatso dan bertanya dengan curiga, Saudara Fatih, apa maksudmu dengan itu? Fatso mencibir, kamilah yang menghancurkan keluarga Lu, maukah kamu menyerah begitu saja untuk membalas dendam? Lu Xingchen menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, Saudara gendut, dulu aku benar-benar ingin membunuh kalian, tapi sekarang berbeda. Apa bedanya? Kami semua memahami kepribadianmu, jadi jangan bertindak di sini. Katakan saja, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kata Fatso tidak sabar. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Saya adalah seseorang yang telah meninggal satu kali, saya telah melihat banyak hal. Kebencian hanya akan membuat orang kehilangan dirinya sendiri. Ada pepatah bagus, jika balas dendam melahirkan balas dendam, akankah balas dendam itu berakhir? Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak, aku sudah benar-benar melepaskannya, dan aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Lu Xingchen menghela nafas. Fatso mencibir, apa lagi yang ingin dia katakan? Kinfei yang berkata, Baiklah, karena Lu Xingchen berkata demikian, tidak perlu mengoceh, cepatlah berkultivasi. Fatso mengerutkan bibirnya dan memandang Lu Xingchen, jangan biarkan Tuan Gendut mengetahui bahwa kamu memiliki niat buruk, atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Lu Xingchen berkata, waktu akan membuktikan segalanya. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Fatso mendengus, lalu menutup matanya dan terus berkultivasi. Mata Kinfei yang berbinar, dia memandang Lu Xingchen dan berkata, beri aku tulang rusuknya. Lu Xingchen tidak ragu-ragu, dan tidak ada keserakahan di matanya. Dia langsung menyerahkan tulang rusuknya kepada Kinfei yang. Tindakan ini membuat Kinfei yang agak bingung. Apakah Lu Xingchen ini benar-benar membuka lembaran baru? Sambil menyingkirkan tulang rusuknya, Kinfei yang berkata, cari tempat untuk bercocok tanam, tapi jangan mendekati altar itu. Lu Xingchen memandang ke altar dan mengangguk, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Itu bagus. Kinfei yang mengangguk dan bertanya, apakah Anda punya rencana selanjutnya? Kerabatu hitam sangat kuat, apa rencana lain yang bisa dilakukan? Lu Xingchen mengatupkan bibirnya dan tersenyum pahit, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita. Kinfei yang berkata, saya memiliki ide yang sama. Aku sekarang adalah kaisar tempur bintang 5. Begitu aku menerobos menjadi kaisar tempur bintang 6, dengan seni pertarungan yang unggul, tidak akan sulit menghadapi kera batu hitam. Sama halnya denganmu. Selama kamu berhasil menembus kaisar tempur bintang 5, dengan seni pertempuran yang sempurna, kamu akan mampu menyapu bersih monyet-monyet itu. Satu-satunya hal yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah raja kera alam master perang itu. Lu Xingchen khawatir. Kinfei yang juga terdiam. Ngarai ini sungguh menakutkan. Jika mereka terus berjalan seperti ini, siapa yang tahu binatang mengerikan apa yang akan mereka temui? Masa depan bisa dikatakan suram. Fiuh! Dia menghela nafas panjang dan berkata, kita akan menyeberangi jembatan ketika kita sampai di sana. Ayo berkultivasi dulu. Lu Xingchen mengangguk, duduk bersila di sudut, dan menutup matanya untuk berkultivasi. Kinfei yang juga berjalan ke altar, membuka kotak besi, membuka halaman kedua, dan terus menyaling pukulan kedelapan dari formula pertempuran. Keadaan roh. Rumah Tuan Istana. Penguasa Istana duduk di tepi kolam, sedang memancing. Wang Hong dan komandan lainnya berdiri di belakangnya, mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, penguasa Istana bertanya tanpa menoleh, ada apa? Anda tidak berani mengambil keputusan. Tuanku, saya akui bahwa kata-kata Kinfei yang masuk akal, tetapi menghancurkan reruntuhan bukanlah masalah kecil. Saya pikir kita harus bertanya kepada Kaisar saat ini. Wang Hong membungkuk dan berkata, saya juga setuju dengan saran Wang Hong. Bagaimanapun, reruntuhan telah ada sejak awal ke Kaisaran Kinbesar. Jika mereka ingin menghancurkannya, Kaisar pasti sudah memberikan perintah. Tetapi tidak peduli apakah itu Kaisar saat ini atau Kaisar sebelumnya, mereka semua membiarkannya. Ini berarti ada hal lain yang terjadi. Lagi pula, kami belum pernah kereruntuhan, jadi kami tidak tahu situasi sebenarnya di sana. Kami tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata Kinfei yang. Kata Tuan Muda Ketiga Cao. 478. Jangan khawatir tentang itu, Kinfei yang mengatakan yang sebenarnya. Karena Suangir juga pernah kereruntuhan. Belum lama ini, lelaki tua ini bertanya padanya, dan dia mengatakan hal yang sama seperti Kinfei yang. Tuan rumah tertawa. Wang Hong berkata, meski begitu, kita masih harus bertanya kepada Kaisar saat ini. Kaisar adalah penguasa tertinggi, bagaimana orang tua ini bisa melihatnya hanya karena dia menginginkannya. Tuan rumah tertawa getir. Kesembilan komandan itu terdiam. Meskipun lelaki tua itu adalah penguasa negara spiritual, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Kaisar atas inisiatifnya sendiri. Dia harus dipanggil oleh Kaisar. Dan setiap 10 tahun, Kaisar hanya memanggilnya sekali. Baru 8 tahun sejak terakhir kali dia bertemu Kaisar, yang berarti dia harus menunggu 2 tahun lagi. Tuan rumah merenung sejenak, lalu menghela nafas, kita akan membicarakan hal ini dalam 2 tahun. Wang Hong dan yang lainnya mengangguk, inilah satu-satunya cara. Tuan rumah berkata, satu hal lagi, orang tua ini telah memberhentikan Zhao Hei dari posisinya sebagai komandan, apakah Anda memiliki kandidat yang cocok? Ini. Kesembilan komandan itu merenung. Tiba-tiba, mata Wang Hong berbinar dan berkata, saya pikir Yan Nanshan bisa menjadi komandan. Orang tua ini telah melihat penampilan Yan Nanshan selama periode ini, dia memang berbakat. Tapi dia sekarang adalah penatua penegakan hukum di kuil, kita tidak mungkin merebutnya dari kuil, kan? Jika kita benar-benar melakukan itu, gadis kecil itu pasti akan mendatangi lelaki tua ini setiap hari untuk bertukar pikiran denganku. Jadi, itu tidak mungkin dilakukan. Kata Tuan Istana. Gadis kecil yang dibicarakannya adalah kepala balai besar kuil. Kalau begitu ayo pilih Fan Jian. Meskipun dia telah membantu Qin Fei yang berkali-kali, ini juga membuktikan bahwa dia memiliki visi yang unik dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kata Wang Hong. Sue Hu Yun berkata, kamu benar, tapi dia baru saja melangkah ke dunia ahli perang, saya khawatir akan sulit baginya untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Kamu terlalu meremehkannya. Kemarin, saya menginterogasinya. Dengan bantuan Qin Fei yang, dia telah membuka gerbang potensi tingkat kelima. Dengan bakat dan potensinya saat ini, saya yakin tidak akan lama lagi dia tidak hanya akan mengejar kita, tapi juga melampaui kita. Pada saat itu, bahkan kita hanya bisa mengaguminya. Wang Hong tertawa getir. Tingkat kelima. Mata Sue Hu Yun dan yang lainnya bergetar. Pintu potensi selalu menjadi legenda. Belum lagi level kelima, mereka bahkan tidak bisa membuka level pertama. Qin Fei yang ini sungguh menakutkan. Sepertinya dia harus lebih dekat dengan Qin Fei yang di masa depan. Kepala istana merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, Fan Jian. Wang Hong, pergi dan beritahu dia. Ya. Wang Hong membungkuk sebagai jawaban, dan kemudian dia berubah menjadi cahaya mengalir yang melintas menuju penjara. Ketika Fan Jian mengetahuinya, dia sangat bersemangat dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dulu, dia bahkan tidak berani memikirkan posisi komandan karena itu adalah keberadaan yang tidak mungkin tercapai. Namun siapa sangka dia akan benar-benar duduk di posisi ini sekarang. Dan semua ini karena satu orang, Qin Fei yang. Jika bukan karena orang ini, dia mungkin akan menjadi penjaga penjara yang tidak berarti selama sisa hidupnya. Dia telah membuat pilihan yang tepat ketika memilih untuk membantu Qin Fei yang. Waktu berlalu. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Ledakan. Pada hari ini, lengan Qin Fei yang gemetar, dan cahaya terang memancar dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, auranya meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, dia tiba-tiba menjadi kaisar tempur bintang lima. Hem. Lu Xingchen membuka matanya dan menatap Qin Fei yang dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Selama dua bulan terakhir, Qin Fei yang berdiri di sana menulis sesuatu. Dia bahkan tidak melihatnya berkultivasi, jadi bagaimana dia bisa menerobos. Dan begitu cepat. Fiuh. Qin Fei yang menghela nafas panjang, dan matanya bersinar terang. Itu adalah keinginan. Hanya satu pukulan lagi, dan dia akan mampu menguasai formula pertempuran. Pada saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan naik ke level lain. Saya sangat menantikan kemunculan formula ilahi berikutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan cahaya di matanya meredup. Dia menoleh dan menatap Lu Xingchen, dan berkata, Kapan kamu bisa menerobos? Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Aku tidak bisa membandingkannya denganmu, tapi itu akan segera terjadi. Namun, aku tidak bisa menjamin berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalau begitu ayo lanjutkan. Qin Fei yang berkata, lalu berbalik untuk menyalin pukulan ke sembilan. Awalnya, dia ingin keluar dan menjelajahi situasinya. Namun, dia tidak bisa dengan tenang meninggalkan Lu Xingchen sendirian di kastil kuno. Karena sekarang, serigala bermata putih tidak sadarkan diri. Fat So, Lu Hong, Lin Yi, Luo Qian Sui, dan Trenggiling bukanlah tandingan Lu Xingchen. Meskipun Lu Xingchen sangat santai sekarang, bagaimana jika dia memiliki motif tersembunyi. Bagaimana jika dia tidak disukai Fat So dan yang lainnya ketika dia meninggalkan kastil kuno. Oleh karena itu, lebih baik mengambil tindakan pencegahan. Dua bulan lagi berlalu, Lu Xingchen akhirnya berhasil menembus kaisar tempur bintang enam. Namun, setelah dua bulan menyalin, Qin Fei yang hanya mampu menyalin setengah dari lukisan ke sembilan. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Entah itu return formula atau battle formula, pukulan terakhir membutuhkan banyak battle key dan waktu. Menutup formula enam kata dan menutup kotak besi, Qin Fei yang mengambil beberapa pil battle key dan duduk bersila untuk memulihkan battle key-nya. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Esensi, key, dan rohnya kembali ke kondisi puncaknya. Qin Fei yang bangkit, memandang Lu Xingchen, dan tersenyum tipis, apakah kamu siap? Lu Xingchen tersenyum dan berkata, serang kapan saja. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan muncul di hutan lebat bersama Lu Xingchen. Di dekatnya, ada sekelompok kera blackstone. Beberapa sedang berburu. Ada yang tergeletak di tanah, bertumpu pada batu, atau dahan pohon besar. Ada pula yang sedang bermain di hutan. Aura seseorang. Tapi ketika Qin Fei yang dan Lu Xingchen muncul, semua kera blackstone mengunci mereka dalam sekejap. Itu kalian. Kamu belum pergi. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ledakan. Tiba-tiba, semua kera blackstone di dekatnya memiliki tatapan mematikan yang menakjubkan di mata mereka saat mereka dengan terburu-buru berlari ke arah mereka berdua. Lu Xingchen mengerutkan kening dan bertanya, haruskah kita membunuh mereka? Qin Fei yang melirik sekelompok kera, tatapannya agak suram, dan menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa membunuh mereka, jika tidak, Raja Kera pasti akan mengganggu kita. Suara mendesing. Keduanya bergegas keluar dari hutan. Sekelompok kera juga dikejar ke angkasa, penuh permusuhan. Abaikan mereka. Sebelum Raja Kera keluar, ayo segera cari di area ini dan lihat apakah ada hal yang mencurigakan. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pantong steps dan terus-menerus melayang di udara, meninggalkan bayangan setelahnya. Lu Xingchen juga menggunakan langkah misterius dan melaju ke sisi lain. Hentikan mereka. Kera blackstone muncul dari segala arah. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Kecepatan dan kekuatan Qin Fei yang saat ini benar-benar setara dengan Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Selama dia tidak bertarung secara langsung, tidak peduli berapa banyak kera blackstone yang ada, mereka tidak akan bisa melukainya. Dia seperti seekor loah, melewati sekelompok kera. Langit dipenuhi bayangannya. Banyak kera yang mengira telah menyerangnya, namun pada akhirnya, mereka hanya menyerang hantunya. Ini juga merupakan bagian yang menakutkan dari pantong steps. Setiap hantu bisa dianggap nyata. Sebelum hantu itu menghilang, sulit untuk mengetahui apakah itu tubuh asli atau bukan. Qin Fei yang mengelak sambil mencari dengan hati-hati. Dibandingkan dengan Qin Fei yang, situasi Lusing Chen tidak baik. Meskipun kecepatannya sebanding dengan Kaisar Tempur Bintang Sembilan, tidak ada hantu. Kera blackstone yang mengejarnya selalu bisa mengunci dirinya. Kera blackstone meraung, jangan khawatirkan orang itu. Ayo kita singkirkan dia dulu. Lebih dari separuh kera batu hitam yang mengejar Qin Fei yang segera berbalik dan mengepung Lusing Chen. Hanya kurang dari separuh kera yang tersisa. Mereka mengganggu Qin Fei yang. Orang-orang ini cukup pintar. Gumam Qin Fei yang. Dia tidak peduli dengan Lusing Chen. Dia mengambil kesempatan itu untuk mencari dengan cepat. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat betapa mampunya Lusing Chen. Lusing Chen berlari sambil mengamati kera blackstone di sekitarnya. Sekarang, dia tidak peduli lagi untuk mencari. Karena dia dikelilingi bahaya beberapa kali. Manusia, kamu tidak bisa melarikan diri. Beberapa kera blackstone di belakang memamerkan gigi mereka. Mata mereka dipenuhi keganasan yang menakutkan saat mereka menerkam Lusing Chen. Lusing Chen melintas dan mundur ke samping. Dia meraung, Saudara Qin, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat. Sebelum suaranya menghilang. Di belakangnya, lebih dari sepuluh kera blackstone menerkamnya dengan ganas. Armor angin. Mata Lusing Chen menjadi gelap. Diiringi dengan raungan pelan, kekuatan angin muncul dan mengembun menjadi armor di tubuhnya. Kecepatannya sebenarnya meningkat lagi. Meski tidak bertambah sedikitpun, ia sudah melampaui kaisar tempur bintang sembilan. Astaga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat melewati kelompok kera di depannya. Ledakan. Tapi saat dia hendak terus melarikan diri, kera blackstone tiba-tiba bergegas dan meninju punggungnya. Kera ini memiliki kekuatan kaisar tempur bintang sembilan. Ia telah lama mengincar Lusing Chen untuk membunuhnya. Retakan. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Armor angin Lusing Chen hancur di tempat. Seluruh tubuhnya terlempar dan darah muncrat dari mulutnya. Namun, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan terus melarikan diri. Dia tidak terlihat terluka parah. Hmm. Melihat pemandangan ini, kera yang menyerang Lusing Chen memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Qin Fei yang juga memperhatikan situasi di sini dan terkejut. Kita harus tahu. Kera blackstone itu pasti menggunakan seluruh kekuatannya. Dan Lusing Chen hanyalah kaisar tempur bintang enam. Bahkan dengan armor of wind yang melindunginya, mustahil baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa armor of wind tidak hanya dapat meningkatkan kecepatannya, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Lusing Chen berteriak, Saudara Qin, apakah kamu sudah selesai? Qin Fei yang berkata, Tunggu sebentar lagi. Semuanya keluar dan bunuh dia. Kera yang menyerang Lusing Chen meraum. Mengaum. Ditemani oleh auman binatang buas yang memekakan telinga, kera blackstone terus berlari keluar dari hutan di bawah. Dalam sekejap, sekelompok monyet muncul di kehampaan. Dalam sekejap mata, jumlahnya empat hingga lima ratus. Dan mereka semua berkepala tiga. Sial, apa mereka mencoba membunuhku? Ekspresi Lusing Chen berubah dan dia buru-buru berkata, Saudara Qin, saya harus bergerak, kalau tidak saya akan dibunuh nanti. Qin Fei yang berkata, Jangan bunuh mereka. Ledakan. Sekelompok kera mengerumuni ke depan, auranya melonjak dan mengguncang gunung dan sungai. Ini adalah empat hingga lima ratus monster kombat Emperor Realm. Jika itu orang lain, mereka akan sangat ketakutan. Kegugupan di wajah Lusing Chen juga tidak tersamarkan. Jika dia bisa membunuh mereka, dia bisa menghancurkan banyak dari mereka dengan lambayan tangannya. Karena sebagian besar monyet di sini berada di bawah alam kaisar tempur bintang delapan. 479. Kamu harus mengontrol kekuatanmu dengan baik. Lusing Chen menggerutu. Angin puyuh. Dia melambaikan tangannya dan badai muncul. Itu mengeluarkan suara siulan yang menusuk telinga dan meraung ke segala arah. Kemanapun ia lewat, kera Blackstone dikirim terbang. Jadi kamu telah bersembunyi dan berkultivasi selama empat bulan terakhir. Tetapi bahkan jika kamu telah menembus kaisar tempur bintang enam, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih dari selusin kera kaisar Blackstone sembilan bintang berlari menuju badai. Energi kekerasan mereka menyebar ke segala arah. Ledakan. Badai itu dihancurkan dengan paksa. Tubuh Lusing Chen bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat. Lusing Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan memandang kera dengan ekspresi muram. Dia berkata dengan marah, jangan melangkah terlalu jauh. Salah satu kera Blackstone berkata, Saat aku memintamu pergi, kamu menolak pergi. Kami benar-benar tidak bermaksud jahat. Kalian semua sudah melihatnya. Setelah berjuang sekian lama, pernahkah kami menyakiti nyawa kalian? Saya kira tidak demikian. Adapun empat bulan lalu, kami tidak punya pilihan selain membunuhmu karena kamu memaksa kami melakukannya. Mengapa kamu harus mempertahankannya? Lusing Chen mengerutkan kening dan berkata. Kera Blackstone berkata, Kamu memotong lenganku. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Hem. Lusing Chen memandang kera itu dengan heran dan berkata, Apa yang terjadi dengan lenganmu? Kinfe yang mendengar dan menoleh untuk melihat kera itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Lengan yang dipotong oleh Lusing Chen empat bulan lalu sebenarnya telah dikembalikan ke keadaan semula. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ada pil generasi di sini? Jika ada, pasti ada alkemis di sini. Astaga. Kinfe yang menggunakan langkah hantu dan mendarat di samping Lusing Chen dalam beberapa kedipan mata. Lusing Chen bertanya, Bagaimana kabarnya? Kinfe yang berkata, Kami telah mencari di bagian ngarai ini dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, kera batu hitam ini sedikit mencurigakan. Hem. Lusing Chen mengangguk. Bada hitam di jurang bisa menghancurkan segalanya. Pil tidak mungkin jatuh dari atas. Maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang sedang memurnikan pil untuk binatang buas ini. Ayo kita coba. Kinfe yang berkata dengan suara rendah. Lalu, dia tiba-tiba menyerang. Pedang merah ki muncul dan berubah menjadi tiga bayangan pedang merah menyala. Teknik pedang guiwan, tebas. Setelah raungan rendahnya, tiga bayangan pedang melesat menuju kera kaisar tempur bintang delapan. Kamu masih berani kurang ajar. Mati. Monyet-monyet di sekitarnya sekali lagi melancarkan serangan ganas. Apakah kamu benar-benar mengira kami kucing yang sakit hanya karena kami tidak menunjukkan kekuatan kami? Badai tornado. Lusing Chen mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Kekuatan angin menyembur keluar, dan tornado yang menakjubkan muncul dalam sekejap mata. Dengan dia dan Kinfe yang sebagai pusatnya, ia bersiul ke segala arah. Langsung. Kera-kera yang menyerang itu tersapu satu demi satu. Bahkan kera kaisar Blackstone sembilan bintang berada di ambang kehancuran karena angin kencang. Kinfe yang terkejut. Kekuatan badai tornado ini sebenarnya sangat mendekati seni pertempuran yang sempurna. Lusing Chen ini memang bukan karakter yang sederhana. Dalam sekejap mata, tiga bayangan pedang Kinfe yang juga datang dengan suara siulan, memotong lengan kera semudah menghancurkan rumput kering. Ke. Kera itu berteriak di tempat. Kemudian, Kinfe yang mengangguk pada Lusing Chen. Lusing Chen mengerti dan melambaikan tangannya. Badai tornado meledak dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Bila angin itu seperti bilah tajam. Lengan setiap kera Blackstone yang tersapu langsung terpotong. Raungan menyedihkan terdengar ke segala arah. Darah segar muncrat seperti air mancur. Dalam sekejap, badai tornado diwarnai merah darah, seolah-olah terkondensasi dari darah segar. Ia meraung dalam kehampaan dan sangat menakutkan. Sialan manusia, jika aku tidak membunuhmu, surga tidak akan mentolerirnya. Melihat ini, kera Kaisar Blackstone sembilan bintang tempur itu semuanya mengamuk. Tunggu. Kinfe yang buru-buru mengulurkan tangannya dan berteriak. Tapi kera Blackstone itu menutup telinga. Mata Kinfe yang berkedip, dan dia mengeluarkan pil generasi dengan dua pil vena, dan berkata, saya punya pil yang dapat membantu mereka memperbaiki lengan mereka. Siapa yang peduli dengan pilmu? Mati. Namun, kera Blackstone itu tidak tergerak sedikitpun. Kinfe yang berkata dengan suara rendah, sepertinya memang ada seseorang di sini. Membunuh. Kita tidak bisa pasif lagi. Pada saat yang sama, mari kita coba memancing orang itu keluar. Mata Lusing Chen bersinar dengan cahaya dingin. Kinfe yang melirik kelompok monyet gila itu, mengertakkan gigi, dan berkata, oke, lakukan. Ledakan. Ke. Lusing Chen melambaikan tangannya dengan keras, dan kekuatan badai tornado meledak. Untuk sesaat, kera yang tersapu dipotong-potong seolah-olah itu adalah sayuran, dan darah mereka mewarnai gunung dan sungai. Bajingan, kalian semua harus mati. Kera Kaisar Blackstone sembilan bintang itu memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka, penuh kesedihan dan kemarahan. Huh. Itu salahmu sendiri karena keras kepala, siapa yang bisa kamu salahkan? Kinfe yang mendengus dingin dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Kehancuran terakhir. Kekuatan tak terlihat itu sangat besar dan tak terbatas, seperti aliran deras, yang langsung menenggelamkan Kera Kaisar Blackstone sembilan bintang. Langsung. Kulit dan daging mereka terkoyak, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang luar biasa membuat mereka melolong sedih. Manusia, kalian semua layak mati. Raungan marah tiba-tiba meledak. Di puncak gunung di depan, Raja Kera menyapu, membawa aura ganas yang menghancurkan bumi, dan menerobos udara seperti kilat. Hanya denganmu. Lu Singchen mencibir, dan badai tornado menyapu langit, menggulung Kera Kaisar Blackstone sembilan bintang. Mengaum. Bila anginnya tak terkalahkan. Ditemani oleh lolongan menyakitkan, semua Kera Kaisar Blackstone sembilan bintang dipotong-potong dalam sekejap, dan darah mereka mewarnai kehampaan. Adegan berdarah itu seperti neraka Asura, dan itu mengerikan. Raja Kera, kami telah mundur lagi dan lagi, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu serakah. Jika Anda bersikeras mengganggu kami sampai akhir, jangan salahkan kami karena kejam dan membunuh semua monyet Anda. Teriak Kinfei Yang. Tidak masuk akal. Kalian berdua manusia terlalu sombong. Kaisar ini ingin melihat bagaimana kamu akan membantai monyet Kaisar ini. Raja Kera tidak mampu menahan amarahnya, dan aura seorang master tempur seperti tsunami di lautan luas, menutupi langit dan menutupi bumi, mengalir menuju mereka berdua. Kamu akan segera menyesalinya. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan jari telunjuknya terus menunjuk. Gelombang kekuatan tak kasat mata, seperti semburan binatang buas, meledak menuju gunung di bawah. Pada saat yang sama, sifat ganas lusingchen juga meletus, dan tornado itu menderu ke bawah dengan kekuatan yang menakjubkan. Gemuruh. Diiringi suara yang menggemparkan bumi, tanah dalam radius 1 mil langsung berubah menjadi abu. Tidak diketahui berapa banyak rablek stone yang terbunuh, dan darah mereka berceceran di mana-mana. Kalian berdua keterlaluan, keterlaluan. Raja Kera sangat marah, dan delapan mata di keempat kepalanya semuanya berubah menjadi merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Terlalu banyak. Kalau tidak, jika kamu bersikeras membunuh kami, apakah kami akan begitu kejam? Kinfei Yang berkata dengan dingin. Hentikan omong kosong, hari ini, kamu mati atau aku mati? Raja Kera sudah benar-benar gila. Auranya melonjak, memenjarakan Kinfei Yang dan lusingchen. Aura itu sepertinya menekan mereka, dan darah muncrat dari seluruh pori-pori tubuh mereka. Kinfei Yang akan lebih baik. Bagaimanapun, dia telah membuka gerbang potensi tahap ketiga, dan memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap aura. Namun, lusingchen, yang belum membuka gerbang potensi, tidak kebal sama sekali. Organ dalamnya terjepit oleh auranya, dan hampir meledak. Namun, ini hanyalah permulaan. Raja Kera mengambil beberapa langkah di udara, dan tangannya yang seukuran pengki melonjak dengan ki pertempuran, menamparkan ke arah Kinfei Yang dan lusingchen. Sebelum tangan raksasa itu mendarat, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Kinfei Yang dan lusingchen gemetar. Kulit mereka terkoyak, dan tubuh mereka berlumuran darah. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tatapan Kinfei Yang suram. Saat itu, Serigala bermata putih hampir terbunuh karena dia menerima serangan Zhao He secara langsung. Istirahatlah untukku. Kinfei Yang meraung marah, dan darah di tubuhnya mendidih. Ledakan. Dia dengan paksa melepaskan diri dari kurungan aura, meraih lusingchen, dan langsung menghilang tanpa jejak. Pada saat keduanya menghilang, telapak tangan Raja Kera tiba, dan kehampaan benar-benar terdistorsi. Sungguh sulit dipercaya. Seberapa kuat telapak tangan itu. Jika mereka terkena, keduanya pasti akan hancur berkeping-keping. Bajingan. Jika kamu punya nyali, jangan sembunyikan kepala dan ekormu. Keluar sekarang. Raungan Raja Kera bagaikan guntur, dan ki pertempurannya melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Ledakan. Tanah di bawahnya langsung diledakan ke dalam jurang maut, dan debu serta asap menutupi beberapa mil daratan. Di dalam kastil kuno, wajah Kinfei Yang dan lusingchen sama-sama penuh ketakutan. Lusingchen berkata dengan suara yang dalam, monyet ini terlalu kuat. Jika kita tidak menerobos menjadi ahli perang, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Tuan Perang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Saat ini, dia hanyalah seorang kaisar perang bintang lima, dan berjarak empat alam kecil dari ahli perang. Menerobos menjadi ahli perang dalam waktu singkat hanyalah sebuah masalah yang tidak realistis. Sedangkan bagi lusingchen, itu bahkan lebih mustahil. Tanpa membuka pintu potensi, maka akan memakan waktu lebih lama lagi. Perlahan-lahan. Keributan di luar perlahan meredah. Kinfei Yang berkata, ia sudah pergi. Lusingchen bertanya, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kinfei Yang berkata, ayo pergi ke puncak gunung tempat Raja Kera tinggal dulu. Hem. Lusingchen memandangnya dengan kaget. Dia benar-benar berinisiatif pergi ke sarang Raja Kera. Apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Mengapa? Lusingchen bertanya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk pergi ke puncak gunung. Empat bulan lalu, kami meledakan banyak kepala monyet, tapi hari ini, semuanya sudah pulih. Dan dalam empat bulan ini, kami belum mendengar satupun suara manusia. Artinya pil itu harus ada pada Raja Kera. Kata Kinfei Yang. Lusingchen berkata, jadi, Anda curiga sang alkemis mungkin juga berada di puncak gunung. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Meski hanya dugaan, namun tetap perlu dipastikan. Lagi pula, mereka masih belum tahu apa-apa tentang hal ini. Lusingchen merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, ayo pergi ke puncak gunung. Keduanya membawa alkemis kelas atas dan meninggalkan kastil. Kastil kuno itu terekspos keluar dan akan tenggelam dengan sendirinya. Oleh karena itu, tempat di mana mereka muncul sekarang adalah di dalam lubang pembuangan. Namun, saat mereka muncul, tekanan mengerikan menyelimuti mereka. Mereka berdua mengangkat kepala dan melihat Raja Kera berdiri di atas lubang yang dalam, matanya bersinar dengan cahaya ganas yang menakjubkan. Tidak baik. Misteri kastil kuno telah terungkap olehnya. Hati Kinfei yang bergetar. Meskipun kastil kuno itu menantang surga, kekurangannya juga membuatnya pusing. Yang pertama adalah dia tidak bisa melihat situasi di luar dan hanya bisa mengandalkan telinganya untuk mendengarkan. Kelemahan kedua adalah dia tidak bisa bergerak. Tanpa dua kekurangan ini, belum lagi ahli perang, bahkan eksistensi yang melampaui ahli perang tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Ledakan. 480. Astaga. Mata Kinfei yang menjadi gelap saat dia membawa Lu Xingchen ke dalam kastil. Kalau terus berjaga di luar, aku khawatir kita akan terjebak di sini selamanya. Kata Lu Xingchen. Dengan cara ini, belum lagi menemukan Rendu Xing, bahkan pergi ke puncak gunung pun akan menjadi mimpi belaka. Kinfei yang berkata, tidak masalah, kita memiliki banyak sumber daya. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke altar dan terus menyalin pukulan kesembilan dari formula pertempuran. Sekarang, setiap menit dan detik sangatlah berharga. Mereka tidak bisa menyia-nyiakannya. Lu Xingchen melihat ke belakang Kinfei yang bibirnya bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Ia pun duduk bersila dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Raja Kra telah menunggu di luar. Sepertinya itu tidak akan berhenti sampai membunuh mereka berdua. Namun seiring berjalannya waktu, Raja Kra mulai tidak sabar. Setelah menunggu sebulan penuh, ia akhirnya kehilangan kesabaran dan berbalik untuk pergi, kembali ke puncak gunung. Hari berikutnya, Kinfei yang berhenti menyalin dan berbisik, sudah sebulan, seharusnya sudah pergi. Astaga! Dengan cepat, dia muncul di dasar lubang pembuangan. Melihat Raja Kra telah menghilang, dia segera memasuki kastil dan menutup kotak besi tersebut. Di bulan penyalinan ini, pukulan terakhir dari formula pertempuran telah disalin lebih dari setengahnya. Dia memperkirakan dia akan mampu menguasai formula pertempuran paling banyak dalam satu bulan lagi. Dia memandang Trenggiling dan berkata, jangan terburu-buru membudidayakan. Bantu saya! Sudah lima bulan sejak mereka memasuki reruntuhan. Budidaya Fatso dan yang lainnya melonjak pesat. Trenggiling juga sama. Sekarang, ia telah melangkah ke ranah Kaisar Perang dan menjadi Kaisar Perang Bintang 2. Kecepatannya hanyalah surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Trenggiling membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan. Lu Xingchen juga membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, kekuatanmu adalah menggali lubang. Trenggiling tiba-tiba menjadi marah dan meraung, saya ulangi lagi. Menggali lubang bukanlah kekuatan saya. Ah! Qin Fei Yang terkejut dan bercanda, lalu apa kekuatanmu? Trenggiling dengan bangga berkata, raja ini punya banyak kelebihan. Misalnya bertarung, satu lawan sepuluh tidak ada masalah sama sekali. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu pergilah dan singkirkan monyet itu. Ha! Trenggiling tertawa datar dan berkata, lebih baik kamu menangani masalah sekecil ini. Membiarkan raja ini pergi agak berlebihan. Tidak tahu malu. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah itu. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi. Dia memimpin Trenggiling dan Lu Xingchen ke dalam lubang yang dalam. Dua orang dan satu binatang terbang keluar dari lubang yang dalam dan berdiri di udara di atas hutan. Qin Fei Yang menunjuk ke puncak gunung dan berkata kepada Trenggiling, gali di sana. Tidak apa. Trenggiling terkekeh dan mendarat di tanah. Ia kembali ke bentuk aslinya dan mulai menggali. Dalam waktu kurang dari lima napas, sebuah lubang hitam besar muncul di tanah. Qin Fei Yang berkata kepada Lu Xingchen, masuklah dulu, ingatlah untuk menyembunyikan oramu. Lu Xingchen menukik ke bawah dan memasuki lubang hitam. Setelah menunggu sekitar seratus napas, mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin dan jari telunjuknya menunjuk empat kali ke udara. Langsung. Empat kekuatan tak terlihat meraung ke empat arah berbeda dan meledak ke pegunungan tidak jauh dari sana. Ledakan. Diiringi serangkaian suara keras, segala sesuatu dalam radius ribuan meter langsung berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, banyak kera batu hitam berceceran di tempat. Mengaung. Di puncak gunung, terdengar raungan marah Raja Kera. Mengikuti dengan cermat, Qin Fei Yang melihat bayangan cahaya keluar dari puncak gunung dan bergegas ke arah ini. Sialan monyet, pertunjukan bagus belum datang. Qin Fei Yang mencibir, berbalik ke udara, dan bergegas ke lubang hitam seperti kilat. Pada saat yang sama ketika dia memasuki lubang hitam, dia melambaikan tangannya, dan pertempuran Qi menyebar ke segala arah. Pintu masuk lubang tiba-tiba runtuh. Pintu masuk lubang itu langsung terendam lumpur. Ketika Raja Kera bergegas ke sini dan melihat Qin Fei Yang telah pergi lagi, dia langsung menjadi gila karena marah. Di dalam gua, Qin Fei Yang menahan auranya dan mengejar sekitar seratus nafas sebelum akhirnya menyusul Lu Xing Chen dan Treng Giling. Lu Xing Chen bertanya, apakah kamu baru saja bertengkar dengan Raja Monyet? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lelucon apa? Raja Kera begitu kuat, bertarung dengannya, bukankah ia mendekati kematian? Lu Xing Chen bertanya, lalu keributan apa tadi? Qin Fei Yang berkata, saya membunuh beberapa kera batu hitam dan menyegel pintu masuk gua saat saya berada di sana. Mengapa kamu membunuh mereka? Lu Xing Chen bingung. Tentu saja untuk memancing Raja Monyet keluar. Kata Qin Fei Yang. Jika Raja Kera berada di puncak gunung, meskipun mereka melewatinya, mereka tidak akan berani muncul. Dan sekarang, Raja Monyet pasti akan mengira mereka masih bersembunyi di kastil kuno dan pasti akan menunggu beberapa saat. Selama periode waktu ini, mereka memiliki kesempatan untuk menyelinap ke puncak gunung. Lu Xing Chen diam-diam terkejut. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia melakukannya dengan sempurna. Otak Qin Fei Yang memang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kemampuan menggali Trenggiling juga tak tertandingi di dunia. Betapapun kerasnya batu itu, ia bisa langsung menggali terowongan. Qin Fei Yang tampak penasaran sejenak dan bertanya, Pangolin, bisakah kamu menggali langsung ke puncak gunung? Omong kosong. Saya bisa menggalinya bahkan dengan mata tertutup. Trenggiling memandangnya dengan jijik. Qin Fei Yang tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Sekitar satu jam kemudian, Trenggiling mulai menggali ke atas. Setengah jam lagi berlalu. Trenggiling menggali dan tiba-tiba menggali tanah, dan cahaya muncul kembali. Dua orang dan satu Trenggiling bergegas keluar dan berdiri di atas batu besar, mengamati sekeliling. Ini memang puncak gunung. Di sekitar mereka, ada bebatuan dan rumput liar. Pohon-pohon kuno yang hijau dengan cabang dan dedaunan yang lebat berdiri di tepi gunung seperti payung raksasa. Mata Trenggiling tiba-tiba terfokus dan terpaku pada suatu tempat. Ia berkata dengan terkejut, lihat, ada sebuah gua di sana. Sebuah gua. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen menoleh dan melihat tebing hitam pekat seratus meter di belakang mereka. Lumut sudah tumbuh di atas tebing, dan juga terdapat tanaman merambat hijau yang bersilangan dan menutupi setiap sudut tebing. Dan di tengah tebing, ada pintu masuk gua yang besar. Trenggiling berkata, ayo masuk dan melihat. Mungkin ada harta karun. Harta. Qin Fei Yang tidak terlalu memikirkannya. Gua ini seharusnya menjadi gua tempat tinggal Raja Kera. Alkemis itu kemungkinan besar ada di dalam. Untuk berjaga-jaga, kamu harus pergi ke kastil kuno dulu. Qin Fei Yang memandang Trenggiling dan berkata, baiklah, saya akan terus berkultivasi. Trenggiling juga lugas. Karena ia tahu bahwa dengan Qin Fei Yang di sini, bahkan jika ada harta karun di dalam gua, ia tidak akan mendapat bagian. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Trenggiling ke dalam kastil kuno. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke sisi pohon besar di tepi puncak gunung dan melihat ke bawah. Berdiri di sini, meskipun dia tidak bisa melihat Raja Monyet, dia bisa dengan jelas merasakan aura ganasnya. Lu Xing Chen berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, benar-benar jatuh cinta. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, ayo masuk dan melihat. Keduanya berbalik dan berjalan ke depan tebing. Lu Xing Chen menarik napas dalam-dalam dan berbisik, hati-hati. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Xing Chen hendak memasuki gua ketika Qin Fei Yang melirik ke tanah. Muridnya tiba-tiba menyusut, dan dia menarik Lu Xing Chen, tunggu. Perubahan mendadak itu membuat Lu Xing Chen sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Dia berbisik, ada apa? Lihat ke sana. Qin Fei Yang menunjuk ke tanah di samping gua. Lu Xing Chen menoleh, matanya penuh keraguan. Tanahnya bertatahkan semacam batu hitam. Setelah terkikis oleh waktu, ia menjadi sangat rusak. Beberapa tanaman merambat dan daun kering merayap di atas batu. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Sesuatu telah salah. Ada sebidang tanah yang tidak ditumbuhi tanaman merambat, lumut, atau daun kering. Sebidang tanah ini lebarnya sekitar 3 sampai 4 meter. Tempat lain mempunyai tanaman merambat, tetapi ini adalah satu-satunya tempat yang tidak memiliki tanaman merambat. Itu tidak masuk akal. Qin Fei Yang merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya bergetar dan dia berkata dengan suara rendah, jika saya tidak salah, ini seharusnya tempat duduk Raja Monyet. Apa? Lu Xing Chen menjadi pucat karena ketakutan. Jika demikian, bukankah Raja Kera akan menjadi penjaga gua ini? Awalnya ia mengira gua itu adalah gua Raja Kera. Dia tidak menyangka kalau itu hanya menjaga gua ini. Apa yang tersembunyi di gua ini? Keduanya berdiri di depan gua, tidak berani melangkah maju. Mata mereka berkedip-kedip. Qin Fei Yang mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, siapa peduli, ayo masuk. Ya, bagaimana kita bisa menangkap anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Lu Xing Chen mengangguk. Mereka berdua mengumpulkan keberanian dan berjalan ke dalam gua. Tidak ada cahaya di dalamnya, dan tampak sedikit suram. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya yang besar. Flaming Battle Key muncul, menerangi tempat itu. Ternyata ini hanya sebuah bagian saja. Lorong itu miring ke bawah. Keduanya berjalan dengan hati-hati. Segera. Mereka bisa merasakan udara menjadi dingin. Saat mereka masuk lebih dalam, suhunya menjadi lebih dingin. Setelah sekitar 10 nafas, cahaya kristal kecil tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka tidak salah lihat. Itu bukanlah cahaya api, juga bukan cahaya mutiara malam atau batu bulan. Itu seperti kristal yang memancarkan cahaya di kegelapan. Kemudian, keduanya menahan nafas dan berjalan tanpa suara. Suhunya juga semakin dingin. Alis dan rambut mereka sudah tertutup lapisan es. Dingin sekali hingga membuat mereka gemetar. Saat mereka semakin dekat, cahaya kristal menjadi lebih jelas. Setelah beberapa nafas, mereka berdua akhirnya melihat benda bercahaya itu dengan jelas. Ternyata itu es. Mereka melihat gua es lebih dari 10 meter di depan mereka. Itu penuh dengan es. Saat mereka berjalan ke sini, udara dingin menyerang mereka, membuat mereka merasakan sakit yang menusuk. Keduanya mengertakkan gigi dan berjalan ke gua es, melihat semuanya dengan heran. Di sini tidak turun salju, dan cuaca di luar tidak dingin, tapi bagaimana bisa ada gua es? Dan es ini tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Dan meskipun itu es, ia tidak bisa memancarkan cahaya dalam kegelapan. Mungkinkah ini bukan es biasa? Eh. Tiba-tiba, mata Kinfei yang terfokus dan melihat kekedalaman es. Sebenarnya ada sosok buram lainnya di dalam. Apakah matanya mempermainkannya? Lu Xingchen juga menyadarinya dan merasa sangat tidak percaya. Keduanya menggosok mata secara bersamaan dan melihat lagi. Sosok buram itu masih ada. Mereka tidak mempermainkan mereka. Itu benar-benar ada. Tingginya sekitar 1,78 meter. Dari garis besarnya, itu pasti seseorang.